Wiro Sableng 058, Bahala Jubah Kecono Geni Wiro Sableng Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212 Episode, Bahala Jubah Kecono Geni Karya, Bastian Pito 1. Suara gamelan mengalun dari arah bangsal yang terletak di sebelah timur Sementara di bangsal besar yang disebut bangsal agung siap dilangsungkan suatu upacara besar yakni peresmian Raden Masario Joko Pitolo dinyatakan sebagai putra mahkota Meskipun penobatannya sendiri baru akan dilangsungkan beberapa tahun di muka Namun upacara peresmian dirinya sebagai putra mahkota merupakan upacara adat yang selalu dilaksanakan secara besar-besaran Ratusan undangan memenuhi bangsal agung Mereka terdiri dari para tetamu khusus dari luar serta puluhan pejabat dan petinggi kerajaan termasuk para tokoh agama dan tokoh masyarakat Kiai Singgih Kanyoman berdiri dari kursi besar yang didudukinya memandang ke arah rombongan pemain gamelan lalu mengangkat tangan kanan memberi isyarat serta merta suara gamelan mengalun perlahan dan akhirnya berhenti Orang tua berusia 90 tahun ini memutar tubuhnya ke arah kanan di mana Seri Baginda di atas singgah sana emas Di sebelah kiri duduk permaisuri Di sebelah belakang di atas lantai kuala beralas permadani tebal berderet-deret duduk keluarga istana Beserta sana kerabat terdekat Patih Jolo Sengoro duduk di barisan kanan bersama-sama dengan para menteri dan pejabat tinggi kerajaan lainnya Calon putra mahkota sendiri duduk di sebuah singgah sana kecil pada ujung yang berhadapan dengan singgah sana Seri Baginda Raja Di kawal oleh dua orang para jurid keraton bersenjatakan tombak serta memegang tameng Di kiri kanan duduk mengapit saudara-saudaranya baik yang kandung maupun yang sebapak dari dua istri Seri Baginda Lalu di sebelah belakang duduk pula saudara-saudara yang berasal dari para selir Seri Baginda Di luar keraton, terutama di alun-alun besar yang ditumbuhi pohon-pohon beringin raksasa Meskipun tidak dapat melihat langsung upacara yang akan diadakan namun rakyat banyak ikut berkumpul menyemut Kiai Singgih Kanyoman, abdi dalam tertua dengan jabatan kanjeng pangeran beringsut ke hadapan Seri Baginda Lalu mengaturkan sebah sujud Setelah diberi isyarat maka dia pun kembali berdiri dan melangkah mundur ke tempatnya semula Para hadirin sekalian, kata Kiai Singgih Kanyoman yang dipercayai memimpin upacara kebesaran hari itu Kita sampai pada acara yang ditunggu-tunggu yaitu upacara peresmian yang mulia Raden Masario Joko Pitolo dengan resmi dinyatakan sebagai putra mahkota Sesuai adat tradisi kerajaan, sebelum Seorang putra mahkota baru resmi diangkat sebagai bakal pengganti ayahandanya yaitu Seri Baginda Raja yang sekarang Maka kepadanya akan diserahkan dua buah pusaka kerajaan yang menjadi pelambang sahnya dirinya kelak dinobatkan sebagai raja Adapun pusaka pertama ialah sebilah keris bernama Ki Pandan Anom yang pada kesempatan ini akan diserahkan dan disisipkan di pinggang kanan belakang Raden Masario Joko Pitolo oleh Seri Baginda sendiri Pusaka kedua ialah sehelai jubah sakti bernama Kencono Geni yang dalam kesempatan ini akan dikenakan pada calon putra mahkota juga oleh Seri Baginda sendiri Selesai keris disisipkan dan jubah dikenakan maka akan dilanjutkan dengan pengujian keampuhan jubah sakti yang terkenal atas tak mempan api tak mempan senjata tajam Kiai Singgih Kanyoman tutup ucapannya dengan mengangkat tangan kanan Gamelan kembali terdengar mengalun Raden Masario Joko Pitolo duduk tak bergerak dan terlihat tenang Pemuda berusia 16 tahun ini mengenakan pakaian putra mahkota lengkap dengan topi tinggi dan tampak gagah sekali Dari sebuah bangunan yang terletak di samping bangsal agung saat itu terlihat dua orang gadis remaja melangkah perlahan-lahan mengikuti alunan suara-suara gamelan Keduanya berjalan saling berdampingan Yang di sebelah kanan membawa nampan emas di atas mana terletak keriski pandan anom pada sehelai sapu tangan beludru berwarna hijau Gadis kedua membawa sebuah kotak kayu berukir yang dari keadaannya menunjukkan bahwa kotak itu berusia puluhan tahun Di dalam kotak kayu yang ditataki sapu tangan beludru merah inilah disimpan pusaka kerajaan berupa sehelai jubah yang diberi nama jubah kenconol geni Ada pun kedua gadis yang membawa benda-benda pusaka itu adalah putri-putri Seri Baginda sendiri, satu kakak dan satunya lagi adik Raden Masario Joko Pitoru Diiringi oleh gadis-gadis cilik sebanyak enam orang, kedua gadis pembawa pusaka kerajaan melangkah memasuki bangsal agung lalu beringsut ke hadapan putra mahkota Bersamaan dengan itu alunan gamelan terdengar melembut perlahan Kiai singgih kanyoman maju beringsut mendekat pada gadis yang membawa nampan emas di mana terlepak keriski pandan anom Dengan sikap hidmat abdi dalam ini merapatkan kedua telapak tangannya melakukan sebah lalu dengan sangat hati-hati dia mengulurkan kedua tangan untuk menyentuh dan mengangkat senjata pusaka itu Keriski pandan anom didekatkan ke hidungnya seolah hendak menciumnya Pada saat itulah suara gamelan terdengar mengeras dan Sri Baginda beserta permaisuri bangkit berdiri dari singgah sana lalu melangkah ke arah tempat di mana Kiai singgih kanyoman duduk bersimpuh Begitu Sri Baginda berada di hadapannya, Kiai singgih melakukan sikap berlutut sambil mengangkat ki pandan anom tinggi-tinggi Sri Baginda mengambil senjata pusaka itu Raden Masario Joko Pitolo berdiri Lalu Sri Baginda mendekati putranya ini dan menyelipkan keriski pandan anom di pinggang belakang sebelah kanan seng putra Suara gamelan sesaat terdengar meninggi lalu kembali perlahan Kiai singgih kanyoman kini beringsut ke arah gadis yang memegang kotak kayu Dengan sangat hidmat dia membuka kotak itu Dari dalam mana dia kemudian mengeluarkan sebuah jubah terbuat dari kain sutera merah berlapis Kain beludru juga berwarna merah, dihias umbay umbay benang berwarna kuning emas pada sepanjang tepinya Kiai singgih kanyoman masih dengan beringsut membawa jubah itu kepada Sri Baginda yang kemudian mengambilnya dan membuka lipatannya Dibantu oleh permaisuri Sri Baginda mengenakan jubah itu ke tubuh putranya Jubah sutera berlapis beludru merah ini panjangnya ternyata sampai sebatas lutut Setelah penyisipan keris dan pemakaian jubah Sri Baginda dan permaisuri kembali duduk di singgah sana Baginda dan permaisuri kembali duduk di singgah sana Hadirin yang kami hormati, tiba saatnya kita akan melakukan uji coba untuk membuktikan keampuhan jubah sakti yang kini dikenakan oleh calon raja kita Kiai singgih kanyoman menutup ucapannya dengan berpaling pada Sri Baginda Sri Baginda, apakah upacara uji coba dapat dimulai bertanya up di dalam itu? Di atas singgah sana Sri Baginda menganggukan kepala Melihat isyarat ini Kiai singgih bangkit berdiri seraya mengangkat tangannya Gamalan kembali menggema Dari bangsal di mana tadi keluar dua putri Sri Baginda membawa benda-benda pusaka kini tampak keluar dengan sikap gagah Tiga orang pemuda masing-masing membawa sebilah pedang Begitu masuk ke bangsal agung ketiganya menjurah dalam di depan singgah sana lalu menjurah pula di hadapan Raden Masario Joko Pitolo Tiga pemuda prajurit keraton berkata Kiai singgih kanyoman Kalian dia izinkan memergunakan pedang untuk menusuk atau membacok Raden Masario Terserah bagian mana yang kalian pilih Kepala, tubuh sebelah atas atau tubuh bagian perut ke bawah Raden Mas, apakah Raden Mas sudah siap? Saya sudah siap Kiai singgih, jawab putra mahkota pula Tiga pemuda melintangkan pedang di depan dada, kembali menjurah seraya berkata berbarengan Izinkan kami Raden Masario Kalian telah mendapat izin, jawab putra mahkota dengan sikap tenang dan gagah tanpa bergerak dari tempatnya berada Tiga pemuda kembali menjurah Mereka lalu menyebar Dua di sebelah depan, satu dari belakang Walau tadi singgih kanyoman mengatakan bahwa mereka boleh mengarahkan serangan ke setiap bagian tubuh Raden Masario Namun dari ketiga pemuda berpedang itu tak seorang pun berani mengarahkan senjatanya ke kepala putra mahkota Bangsal agung sunyi senyap Semua metode ditujukan pada tiga pemuda yang saat itu tampak tengah mengangkat tangan yang memegang pedang Ketegangan menggantung di udara Lalu terdengar suara tiga bilah pedang berkesyuran Satu membacok bahu kiri dekat pangkal leher Raden Masario Satunya menusuk ke bagian perut sedang yang di belakang membabat ke punggu Pedang yang mengarah pangkal leher sampai lebih dahulu Disusul oleh tusukan ke arah perut Terdengar jeritan keras keluar dari mulut Raden Masario Darah munkrat dari dua luka besar yaitu pada tangkal leher dan bagian perut Melihat kejadian ini, penyerang ketiga yang berada di belakang batalkan sambaran pedangnya dan melompat dengan muka pucat Dua pemuda di sebelah depan jauh lebih pucat wajah masing-masing Bangsal agung kini dilanda kegemparan Seri Baginda berseru keras Permaisuri menjerit seraya menutup wajahnya Hampir semua orang yang hadir di tempat itu sama keluarkan teriakan Para pemain gamelan di bangsal lain lari berhamburan ke bangsal agung Dua putri Seri Baginda dan enam anak yang tadi bertindak sebagai pengiring menjerit-jerit tiada henti Sementara itu di tengah bangsal agung Raden Masario Joko Pitolo tampak terhuyung-huyung sambil pegangi perutnya Tubuhnya yang bersimbah darah kemudian jatuh terkapar di atas permadani Seri Baginda saat itu sudah melompat, mendorong dua pemuda yang tadi melakukan uji coba menyerang ke arah leher dan perut hingga dua pemuda itu jatuh terjengkang Kiyai Singgih Kanyoman yang telah lebih dahulu memeluk tubuh Raden Masario diterjaknya hingga terpental Seri Baginda lalu jatuhkan diri merangkul putranya yang saat itu mulai megap-megap Joko, Joko Pitolo puteraku, kau tidak boleh mati Gusti Allah, apa yang sebenarnya terjadi ini? Suara Seri Baginda terdengar sesak dan parau Dia maklum kalau nyawa putranya itu tidak tertolong lagi Ketika kepala Raden Masario terkulai ke samping, meraunglah Seri Baginda Beberapa orang menteri berlompatan, tetapi tak satupun yang bisa mereka lakukan Di samping Seri Baginda Kiyai Singgih Kanyoman tampak membesi dan mengelam wajahnya Orang tua ini beringsut mendekati sosok tubuh Raden Masario yang telah jadi mayat Dengan tangan gemetar ditariknya salah satu ujung jubah sutra berlapis beludru merah yang masih dikenakan Seng Putra Mahkota lalu diciumnya dalam-dalam Berubahlah paras up di dalam berusia 90 tahun ini Tak ada bau kayu jendana, desisnya Lalu Seng Kiyai berteriak Jubah ini palsu Kembali bangsal agung dilanda ke gemparan besar Seseorang kemudian terdengar berteriak Periksa bangsal tempat penyimpanan pusaka keraton Tiga orang perwira, dua orang menteri dan lebih dari selusin para jurid Ditambah beberapa abdi dalam segera menghambur ke bangsal tempat penyimpanan senjata serta pusaka-pusaka kerajaan Heran, tak ada para jurid yang mengawal di tempat ini kata seseorang Yang lain menyahuti Juga tak ada seorang abdi dalam pun di sini Sebaiknya kita masuk memeriksa seseorang memberi saran Rombongan orang-orang itu segera menghambur masuk Mendadak yang sebelah muka hentikan langkah seraya berseru dan menunjuk ke depan Dekat pintu masuk menuju ruangan penyimpanan pusaka kerajaan bergelimpangan enam sosok tubuh Empat prajurit pengawal bangsal, dua lagi abdi dalam Semua telah jadi mayat dengan leher seperti disembelih Ya Tuhan, siapa yang melakukan kekejaman begini ganas? Kutuk apa yang jatuh atas kerajaan? Orang-orang segera membuka jalan begitu mendengar ucapan itu Yang datang adalah Kiai Singgih Kanyoman yang melangkah dengan nafas megap-megap dan wajah pucat pasi Ini bukan kutuk Ini pasti perbuatan Raden Jai yang seno satu suara menyahuti lalu Satu sosok tubuh tinggi tegap berdiri di samping Kiai Singgih Kanyoman Orang ini adalah kudu pati, kepala pengawal keraton Tampangnya yang galak tampak geram Pelipisnya tiada berhenti bergerak-gerak dan rahangnya menggembung Kiai Singgih seperti hendak menggeleng Namun orang tua ini batalkan gelengan kepalanya Ganti dengan mengeluarkan ucapan Sulit dipercaya bahwa Raden Jai yang seno yang punya pekerjaan Bukankah dia tengah menyepi dan bersama di di pantai selatan? Kudu pati menyeringai Manusia satu itu sangat lecik dan punya seribu akal Katanya saja dia pergi ke pantai selatan Tapi bukan mustahil dia sebenarnya berkeliaran menyebar maut di keraton ini Kiai Singgih, aku yakin dia ada sangkut paut dengan jubah palsu itu Maksudmu dia mencuri jubah yang asli lalu mengganti dengan jubah palsu tanya Kiai Singgih Persis jawab kepala pengawal keraton Kembali rahangnya mengemung dan pelipisnya bergerak-gerak Peristiwa ini memang perlu diselidiki Aku akan minta izin seribaginda untuk menangkap Jai yang seno Aku akan berangkat saat ini juga agar besok pagi bisa sampai di tempat manusia itu bersama di setelah berkata begitu Kudu pati lantas balikan tubuh dan tinggalkan bangsal tempat penyimpanan barang-barang pusaka kerajaan itu 2. Patih Jolo Sengoro, kepala pengawal keraton kodopati dan Kiai Singgih Kanyoman duduk bersimpu di hadapan seribaginda Tak satu pun di antara mereka yang berani bicara Suasana hening telah berlangsung lama sekali di ruangan tertutup di bagian belakang keraton Wajah seribaginda jelas menunjukkan bahwa dirinya masih sangat terguncang dengan musibah yang barusan terjadi Mengapa kalian diam saja tiba-tiba terdengar seribaginda bertanya Suaranya serak tanpa nada Lalu tangan kanannya bergerak memukul sebuah arca kecil di sampingnya Arca batu yang berusia ratusan tahun itu hancur berantakan Kalian semua tidak bisu Bicaralah Katakan sesuatu Jangan dam saja teriak seribaginda Tiga orang yang duduk di depan raja tersentak kaget dan juga kecut Patih Jolo Sengoro memberi isyarat pada Kiai Singgih Kanyoman Orang tua ini lalu membungkuk dalam-dalam Setelah itu dia pun berkata Daulat seribaginda, izinkan saya menyampaikan laporan Bangsal tempat penyimpanan senjata telah kami periksa Tak ada satu benda pusaka pun yang hilang Kami menemui empat orang pengawal dan dua orang abdi dalam telah jadi mayat dalam bangsal itu Mereka menjadi korban pembunuhan Secara keji dan kejam Tanda petik Kisingih, apakah kau juga telah memeriksa keris pandan Anom yang tersisip di pinggang puteraku bertanya seribaginda dengan kepala terkulai ditunjang tangan kanannya Sudah seribaginda Keris itu asli, tidak palsu, menerangkan Kiai Singgih Kanyoman Lalu Patih Jolo Sengoro berkata Ada petunjuk menyatakan bahwa setelah berhasil menukar jubah Kencono geni dengan jubah sama tapi palsu Penjahat berusaha pula hendak mencuri atau menukar keris pandan Anom Namun keburu ketahuan Untuk menghilangkan jejak penjahat lalu menghabisi empat pengawal dan dua abdi dalam yang ada di bangsal penyimpanan barang-barang pusaka Manusia biadab Terkutuk rahang seribaginda menggembung dan kedua tangannya dikepalkan Aku ingin mematahkan leher penjahat itu dengan tanganku sendiri Kemudian seribaginda berpaling pada Kiai Singgih Kanyoman dan bertanya Apakah sudah diatur acara pemakaman Raden Masario? Sudah kami siapkan dan kami atur seribaginda Jawab Kiai Singgih Kanyoman Sampai di situ Kudopati memberi isyarat pada Seng Kiai Mengerti akan isyarat itu maka Kiai Singgih Kanyoman kembali membuka mulut Selanjutnya saya mewakili kepala pengawal keraton di Mas Kudopati Yang bersangkutan minta izin untuk menangkap Raden Jayang Seno yang saat ini tengah bersama di salah satu goa di pantai selatan Seribaginda menatap wajah kepala pengawal keraton itu sesaat lalu berkata Aku memang banyak mendengar kabar tidak baik mengenai puteraku itu Pasal apa yang membuatmu hendak menangkapnya, Kudopati Kepala pengawal keraton membungkuk dalam-dalam lalu menjawab Maafkan saya Seribaginda Bukankah sejak lama kita mengetahui bahwa Raden Jayang Seno membekal hati culas dan iri Seribaginda mengangkat tangannya Cukup, Kudopati Aku memberimu izin menangkap dan mengusut puteraku itu Tapi ingat Soalnya wanya hanya aku yang menentukan Seribaginda mengusap wajahnya beberapa kali Ketika dia hendak berdiri, dia melirik sesaat pada Patih Jolo Sengoro Ma Patih, jika tak ada yang ingin kau katakan Aku akan segera meninggalkan tempat ini Maafkan saya Seribaginda Jika saya boleh mengeluarkan pendapat Saya merasa sangat mustahil Raden Jayang Seno melakukan pencurian jubah kencono geni Lalu menggantikannya dengan jubah palsu yang sangat mirip Apalagi kalau sampai kita menuduh tanpa bukti bahwa dia yang membunuh empat pengawal dan dua abdi dalam Sejak dua bulan lalu seperti kita ketahui Raden Jayang Seno bertapa di pantai selatan Mana mungkin dia turun tangan melakukan pencurian dan sekaligus membunuh enam orang tidak berdosa itu Terus terang dirinya memang diselimuti berbagai keanehan Mungkin saja hal itu terdorong oleh suatu keinginan yang tidak kesampaian Namun untuk mencuri benda pusaka lalu membunuh para pengawal dan abdi dalam Rasanya belum sampai sejauh itu keburukan perangai Raden Jayang Seno Maafkan saya kalau memotong kata-kata Paman Patih Ujar Kodo Patih pula yang merasa tidak enak mendengar ucapan Patih Kerajaan tadi Saya mana berani menuduh Raden Jayang Seno mencuri dan membunuh kalau tidak ada dasarnya Putera mahkota calon raja kita tewas terbunuh Kita wajib menyelidiki hal ini Raden Jayang Seno tentunya memang bukan satu-satunya orang yang patut kita curigai Mungkin sangkaan itu keliru Karena itulah saya minta izin pada Sri Baginda untuk menemui Raden Jayang Seno di pantai selatan Memeriksanya dan jika terdapat tanda-tanda bahwa memang dia terlibat dalam peristiwa berdarah hari ini Maka saya langsung akan menangkapnya dan membawanya ke hadapan Sri Baginda Aku setuju dengan jalan pikiranmu kudopati Kau boleh membawa serombongan pasukan untuk menangkap Raden Jayang Seno Bawa dia hidup-hidup ke hadapanku Jika dia terbukti bersalah akan ku pancung batang leharnya Sekarang kau boleh pergi Sebelum kau berlalu lipat gandakan pengawalan istana Pasang perwira-perwira muda di tempat-tempat tertentu Lakukan perintahku kudopati Daulat Sri Baginda Perintah Baginda akan saya jalankan Sahab kudopati pula seraya membungkuk Sri Baginda tampak seperti termenung Sesaat kemudian terdengar suaranya datar Ma Patih, umumkan kepada rakyat bahwa kerajaan akan melangsungkan masa berkabung selama 40 hari Patih Jolo Sengoro membungkuk seraya berkata Perintah akan saya jalankan Sri Baginda 3. Kuda coklat itu dipacu kencang sejak pagi Ketika memasuki rimba belantara di daerah selatan binatang yang kehabisan tenaga ini tidak mau tersok-sok Namun penunggangnya seperti tidak mau tahu terus saja menghentak-hentakan tali kekang kuda Memukul pinggul binatang itu agar terus lari sekencang-kencangnya Meskipun sudah kehabisan tenaga Seperti tahu tugas penting yang menjadi tanggung jawabnya Seng kuda berusaha lari sekencang yang bisa dilakukannya Si penunggang sengaja menempuh hutan belantara itu karena inilah satu-satunya jalan memotong yang paling singkat Jika dia menempuh jalan lain, dia khawatir kudopati bersama rombongannya akan sampai lebih dahulu di tempat tujuannya Pada masa itu hutan di wilayah selatan jarang dimasuki orang Karenanya keadaannya selain lebat liar, pohon dan tanah hutan diselimuti berbagai jenis lumut licin Bagaimanapun setianya si kuda coklat terhadap penunggangnya, namun tenaga dan kekuatan binatang ini ada batasnya Di antara kerapatan pepohonan jati kuda ini terserandung akar benalu Didahului oleh satu ringgikan keras binatang itu tersungkur Penunggangnya berteriak keras dan jatuh terguling-guling di tanah hutan yang penuh lumut Pakaian kuningnya menjadi kotor Ikat kepalanya lepas entah kemana dan kini rambutnya yang panjang tergerai lepas sampai kepinggang Ternyata dia adalah seorang gadis berusia sekitar 20 tahun Sambil meringis menahan sakit seng darah merangkak mendekati kuda coklatnya yang tergolek di kaki pohon Diusapnya hidung binatang ini seraya berkata Kliwon, kau tak apa-apa Kita harus melanjutkan perjalanan Kliwon Bisakah kau bangkit? Ayo Kliwon berdirilah Tapi kuda coklat itu untuk beberapa saat hanya diam dan kedip-kedipkan kedua matanya Agaknya binatang ini mengerti ucapan tuannya Hanya saja tenaganya belum pulih untuk berdiri Apalagi lari melanjutkan perjalanan Oh Kliwon, kasihan kau tak bisa berdiri Kau pasti letih dan sakit Demi Tuhan aku berharap jangan ada bagian tubuhmu yang ciberat Apalagi sampai patah kaki Kau harus berdiri Kliwon Ayo Mari ku bantu Gadis baju kuning berhasil berdiri Dengan susah payah dicobanya mengangkat leher kuda hitam itu Namun seng kuda masih belum sanggup berdiri Kudamu keletihan Kaki kanannya sebelah depan terkilir Jangan paksakan dia berdiri Tiba-tiba satu suara menegur Suara itu terdengar aneh Seperti bergumam tanda orang yang bicara tengah makan atau mengunyah sesuatu dalam mulutnya Seng darah seperti mendengar suara setan saking kagetnya Dia cepat berpaling dan terkesima ketika dapatkan dirinya berhadap-hadapan dengan seorang pemuda berpakaian putih berambut gondrong Mulutnya komat kamit dan bercelemongan warna merah Tangan kirinya memegang beberapa untai buah jamblang hutan yang besar dan merah kehitaman Buah itulah yang tengah dilahapnya ketika bicara tadi Melihat seng darah kaget Si pemuda segera sunggingkan tawa lebar dan buru-buru berkata Jangan takut aku bukan setan atau dedemit hutan Lihat aku makan buah jamblang yang manis ini Kalau setan atau dedemit mana doya jamblang Ha, ha, ha Seng darah undur selangkah Dia memang bisa yakin kalau pemuda di depannya itu bukan setan atau dedemit Tapi bertemu di tengah hutan dengan seseorang yang tidak dikenal Menegur care seperti itu serta pakai tertawa bergelak segala Sementara mulutnya masih penuh buah jamblang Maka hanya ada satu kesimpulan yang dapat ditarik si gadis Pemuda yang dihadapannya itu adalah seorang kurang waras yang kesasar di tengah rimba belantara Seperti menyesali nasibnya sendiri Gadis itu berkata Ah, dalam keadaan sulit begini Ketemu orang gendeng lagi Eh pemuda yang mendengar dirinya disebut gendeng itu jadi melengak Lalu semburkan buah jamblang yang tengah dimakannya ke tanah Kedua matanya memandang pada Seng darah dan tangan kanannya menggaru kepala Lalu dia menggeleng-geleng beberapa kali Ketemu baru sekali sudah bisa menuduh orang lain gendeng Si pemuda keluarkan suara mendecak beberapa kali Saudari, kau berkuda sendirian di rimba belantara yang jarang dilalui manusia ini Siapa kau dan apa keperluanmu lewat di sini? Jarang dilalui manusia buktinya aku menemui manusia di sini Menyahuti Seng darah Ah, syukur kau masih menganggap aku manusia Melihat parasmu yang pucat karena terkejut tadi aku merasa kau pasti menduga diriku sepan hutan Ha, ha, ha Sudahlah Orang sedang kesusahan kau enak-enak tertawa Aku tak mau kau ganggu lebih lama Siapa berani mengganggu gadis secantikmu? Aku tak mau bicara denganmu kecuali kau bisa membantuku berkata si gadis Membantumu Tentu saja aku mau Katakan pertolongan apa yang kau inginkan tanya si pemuda pula Bisa kau mendapatkan seekor kuda agar aku dapat melanjutkan perjalanan? Ah, itu namanya kau meminta tanduk pada kucing Kau lihat aku tidak membawa kuda Di rimba belantara begini rupa di mana bisa mencari kuda Lalu bagaimana kau masuk ke dalam hutan ini? Jalan kaki Jalan kaki Aku tidak percaya jawab si gadis lalu memandang berkeliling seolah-olah mencari-cari sesuatu Tapi memang dia tidak melihat seekor kuda pun di sekitar situ Maka dia pun lantas berkata Kalau kau memang seekor kucing yang tidak bisa menolongku Pergi saja sana Tunggu dulu adik baju kuning Mengadakan kuda aku memang tidak bisa Tapi aku bisa menolong kudamu itu Aku bisa mengurut kakinya yang terkilir Oh jadi sampelan ini tukang urut rupanya Kata Sengdara Dia menyangka si pemuda akan jadi marah karena jengkel Paling tidak akan merah wajahnya Tapi justru si pemuda kembali tertawa dan menjawab Aku memang ahli urut Bapakku jagoan mengurut Bapak dari bapakku ahli mengurut Bapak dari bapak dari bapakku tukang urut terkenal Lalu bapak dari bapak dari bapak Sudah jika situ memang pandai mengurut Ayo tolong kudaku Kata si gadis pula Dalam hati dia menahan rasa geli melihat sikap Dan mendengar ucapan pemuda berambut gondrong itu Si pemuda kembali tertawa lebar Lalu jongkok di depan kuda coklat Mula-mula diusapnya leher binatang ini Keliwon, aku temanmu Aku mau menolongmu Jangan kau tendang aku kalau kuurut kaki kananmu ya Lalu pemuda itu mulai mengelus-elus kaki kanan Sebelah depan kuda coklat yang terkilir Sesaat binatang itu tampak seperti hendak menendang dan beringas Namun setelah kembali dielus-elus Dia mulai jinak dan membiarkan saja kaki kanannya diurut Nah, mudah-mudahan kakimu sembuh sekarang Kata si pemuda sesaat kemudian Dia berpaling pada gadis di sebelahnya dan berkata Bantu aku membangunkan binatang ini Angkat lehernya, aku akan mengangkat kaki depannya Dengan susah payah kuda coklat itu Akhirnya bisa juga ditegakkan kembali Terima kasih Kau telah menolong aku Aku tak akan melupakan jasamu Kata gadis baju kuning Lalu hendak cepat-cepat saja melompat ke atas punggung binatang itu Hai Tunggu dulu berkata si pemuda Kudamu ini masih belum bisa ditunggangi Kalau dipaksa da akan amruk kembali Lalu apa yang harus aku lakukan? Tanya Sengdara pula Tuntun dulu sampai kira-kira 200 langkah Setelah itu baru kau boleh menungganginya 200 langkah tidak dekat Aku tidak ingin terlambat Kalau kau paksakan malah akan terlambat seumur-umur Sebenarnya apa yang kau kejar saudari? Aku tidak mengejar siapa-siapa Kalau begitu dirimu yang tengah dikejar orang Juga tidak Hem, si pemuda garuk-garuk kepala Sudahlah, aku tidak bermaksud menyelidik atau mengetahui urusanmu Aku tengah menuju ke selatan Kalau kau juga hendak menuju ke sana Kita bisa sama-sama Kau jalanlah duluan Dan hitungkan bagiku sampai 200 langkah seperti yang kau katakan tadi Si pemuda tertawa Ucapan si gadis satu pertanda bahwa dia tidak menolak melanjutkan perjalanan bersama-sama Maka pemuda ini pegang tali kekang kuda coklat dan menuntun binatang itu Sementara si gadis melangkah mengikuti dari belakang Namaku Wirosa Bleng Siapa namamu berkata pemuda gondrong sambil melangkah menuntun kuda Aku tidak dapat mengatakannya jawab si gadis Ah, kau mungkin malu Tapi mungkin juga belum percaya padaku Ujar si gondrong yang ternyata adalah pendekar 212 Wirosa Bleng Murid nenek sakti Sinto Gendeng dari Gunung Gede Kau tak mau memberitahu siapa namamu tak jadi apa Tapi dari kalung yang melingkar di lehermu aku tahu kau adalah orang dalam keraton Jangan-jangankah seorang puteri Terkejutlah darah berbaju kuning itu Dia memandang kedadanya Ternyata metuk kalung berbentuk lambang keraton yang dilingkari kuntum melati tersembul keluar dari balik pakaiannya Kalung seperti ini hanya dimiliki dan dipakai oleh para darah puteri keraton Matamu tajam dan pengetahuanmu luas juga kata si gadis Itu berarti kau tak lagi dapat menyembunyikan rahasia dirimu, bukan? Aneh, aneh Ada seorang puteri keraton berjalan sendirian, tanpa pengiring, tanpa pengawal Memasuki rimba belantara pula Menuju ke selatan daerah sepi banyak kerintangan dan bahaya Apa gerangan yang tengah dicarinya? Ucapanmu seperti seorang penyair saja berkata Sengdara Aku memang tidak bisa merahasiakan diriku lagi Aku Ayu Purini Tidak pakai ira dan di depannya tanya Wiro sambil terus melangkah menuntun kuda coklat Di hutan begini tidak laku segala macam gelar Jawab Purini Murid sento gendeng tertawa mendengar jawaban itu Sekarang apakah kau mau menceritakan mengapa kau melakukan perjalanan seorang diri begini? Dari pakaian ringkas yang kau kenakan berarti kau memang sengaja mempersiapkan diri Hal itu tidak bisa ku beritahukan padamu Kenapa begitu? Soalnya aku tidak tahu siapakah sebenarnya Yang jelas aku bukan orang dari keraton Emperannya saja pun tidak Kini Ayu Purini yang tersenyum mendengar ucapan itu Saat itu baik Wiro maupun Purini sudah sama-sama menghitung sampai langkah ke-200 Hutan gelap yang mereka tempuh kini tampak terang oleh cahaya yang datang dari depan Tiupan angin lembab mengandung garam berhembus ke arah mereka Juga dari depan terdengar suara deburan ombak Tak selang berapa lama keduanya sampai di ujung hutan dan ternyata di hadapan mereka kini terbentang pasir pantai dan laut luas dengan ombak mengemuruh tiada henti-hentinya Kita sudah sampai di pantai Ujar Purini lalu mendahului Wiro melangkah ke depan Tapi saat itu pula gadis ini kembali masuk ke dalam hutan Malah dia mendorong Wiro dan menarik kuda coklat berlindung di balik kerapatan pohon dan semak terbelukar Dari arah barat terdengar derap kaki kuda banyak sekali Tak lama kemudian serombongan orang terdiri dari lebih selusin prajurit keraton serta seorang perwira lewat di depan mereka dengan cepat Pasukan kerajaan, kata Wiro seraya berpaling padapur ini Eh, wajahmu kulihat berubah Jangan-jangan mereka tengah mencarimu Dengar, aku harus menuju ke muara kali opak Masih jauhkah tempat itu dari sini? Aku harus mendahului rombongan tadi Kalau tidak bisa celaka Celaka? Siapa yang celaka? Katanya Wiro Aku butuh pertolonganmu Kau tahu liku-liku daerah sekitar sini? Tahu betul sih tidak Tapi yah lumayan Kau bilang mau ke muara kali opak dan harus lebih dulu tiba di sana dari rombongan tadi Betul begitu? Ya, ya Kau bisa menolongku tanya purini Tampaknya ada kecemasan besar dalam dirinya Kenapa kau tidak bilang dari tadi kalau memang mau ke muara kali opak? Sudahlah Jangan hal itu dipersoalkan Keselamatan Jayang Seno terancam Aku harus menolongnya Siapa Jayang Seno itu? Saudaraku Saudara atau pacar? Jangan bergurau juga Kalau sampai terlambat tak ada gunanya aku mengadakan perjalanan sejauh ini Kalau begitu ikuti aku Ada jalan berputar, memotong ke arah muara kali opak dari arah barat Mudah-mudahan kita bisa mendahului rombongan itu Kau boleh menunggangi si Kliwon ini sekarang Ku rasa kakinya sudah cukup kuat Kau sendiri bagaimana? Tanya purini Asal kau tidak memacunya kencang-kencang dan membiarkan aku berlari di sebelah depan Maka kau tak usah khawatir aku akan ketinggalan di belakang Baik, larilah Aku akan mengikuti dari belakang kata ayu purini pula Lalu dari balik pakaian kuningnya dia mengeluarkan sebuah benda Ketika benda itu dikenakannya ke mukanya ternyata adalah sebuah topeng tipis yang membuat wajah aslinya tidak lagi dapat dikenali Pendekar 212 daleng-geleng kepala Ternyata kaseorang pemain tari topeng Wiro tertawa lalu masuk kembali ke dalam hutan, lari di sebelah depan 4. Ketika untuk kedua kalinya mereka keluar dari dalam hutan, ternyata mereka sampai di lanting sebuah bukit kecil Di balik bukit itu terletak muara kali opak yang menjadi tujuan ayu purini Sampai di puncak bukit gadis itu memandang berkeliling Tidak tampak rombongan pasukan keraton tadi Jalan memintas yang ditunjukkan si pemuda ternyata mampu membuat rombongan itu tertinggal jauh di belakang Kita sudah sampai di muara kali opak Nah mau menuju kemana sekarang tanya Wiro pula Memandang jauh ke arah ujung muara dia melihat beberapa perahu pencari ikan Ayu purini menunjuk ke arah timur kaki bukit di mana aliran kali opak sedikit menikung Kau lihat bekas reruntuhan candi itu Wiro mengikuti arah yang ditunjuk lalu anggukan kepala Aku harus segera ke sana Selesai berucap begitu ayu purini sentakan tali kekang kuda coklat Si Kliwon melompat dan lari menuruni bukit Pendekar 212 terpaksa mengejar Dia sampai di reruntuhan candi pada saat ayu purini telah turun dari kudanya Dan melangkah cepat menuju sebuah harca berbentuk kepala singa pada sebuah pilar segi 4 Sesaat gadis itu tampak seperti berpikir mengingat-ingat Dua kali ke kanan, satu kali ke kiri, katanya seorang diri Apa yang dua kali ke kanan, satu kali ke kiri tanya Wiro tak mengerti Tanpa menyahuti pertanyaan orang, ayu purini pegang kepala singa lalu membuat gerakan memutar ke kanan Arca itu tidak bergerak sedikitpun Kembali si gadis kelihatan seperti mengingat-ingat Tak mungkin aku keliru, katanya Lalu dengan mengerahkan seluruh tenaga dia kembali berusaha memutar arca kepala singa itu ke kanan Terdengar suara berderik Murid sento gendeng mengerunyi tak percaya ketika dia melihat bagaimana bagian leher dari kepala singa itu tiba-tiba kelihatan berputar perlahan-lahan Melihat kepala arca akhirnya bergerak, si gadis seolah mendapat kekuatan baru Dia kembali memutar kepala singa itu ke kanan Setelah itu dia memutarnya balik ke kiri Terdengar suara berkelik disusul oleh suara menderu halus Murid sento gendeng sempat ternganga sambil garuk-garuk kepala ketika dia melihat bagaimana secara aneh arca batu berbentuk kepala singa itu bergeser ke samping kiri Di tempat bekas tegaknya semula ini kelihatan sebuah lobang selebar bahu manusia Ketika dia coba melongok lobang itu ternyata berupa sebuah tangga batu dengan anak tangga berjumlah 12 Di kaki tangga agak terlindung oleh kegelapan kelihatan sebuah cekungan Dari dalam cekungan itu muncul sepasang lutut dalam keadaan bersilah Wiro membuka mulut hendak bertanya Namun belum sempat bersuara ayu upur ini sudah mendahului Aku akan masuk ke dalam Jika rombongan orang-orang keraton tadi datang kemari cepat tutupi lobang ini Jangan sampai mereka mengetahui ada lobang di sini Aku tak akan lama Ayu Tapi seng darah sudah masuk ke dalam lobang dan melangkah menuruni tangga batu Wiro hanya bisa tegak sambil garuk-garuk kepala Baru saja kepala ayu upur ini lenyap di mulut lobang Di arah barat Wiro tiba-tiba melihat rombongan orang berkuda datang dari ujung kaki bukit Wiro cepat menarik si kliwon dan menarik leher kuda itu Hingga akhirnya binatang itu tergolek di atas pasir Terlindung oleh reruntuhan candi Dia sendiri kemudian segera berjongkok dan berlindung di balik arca kepala singa Kudopati, kepala pasukan pengawal keraton yang menjadi pimpinan rombongan orang-orang itu Hentikan kudanya dan memandang berkeliling Muara kali ini gundul pelontos Tak ada hutan, tak ada bukit cukup tinggi Jika Jayang Seno melakukan sama dipasti dia melakukannya dalam sebuah goa Tapi kalian lihat sendiri Sama sekali tidak ada tempat yang bisa membentuk goa di sekitar muara ini 12 orang prajurit keraton ikut memandang berkeliling mendengar ucapan pimpinan mereka itu Mungkin goa itu berada di bawah laut berucap salah seorang prajurit Lalu dia menambahkan Berarti kita harus menunggu sampai terjadi pasang surut Prajuritolol Jayang Seno bukan ikan yang bisa hidup di air Bukan juga penyu yang bisa hidup di air dan di darat menggerendeng kudopati Dia memandang jauh ke Tirnur Aku melihat reruntuhan candi di ujung sana Mari kita selidiki tempat itu lalu dia mengebrak kudanya Setengah jalan sebelum sampai ke reruntuhan candi kepala pengawal keraton yang cerdik ini hentikan kudanya dan memandang ke arah bukit kecil di sebelah kanan Kalian lihat pasir di bukit itu Ada jejak kaki kuda dan kaki manusia Kedua jejak itu menuju ke arah reruntuhan candi Berarti gua wa itu mungkin ada di sekitar reruntuhan itu Menyahuti seorang bawahan Mungkin sekali Namun agaknya ada orang yang telah mendahului kita kudopati tarik kali ke kang kudanya Menghambur cepat menuju reruntuhan candi Ketika dia sampai di tempat itu segera saja dia dan anak-anak buahnya melihat seekor kuda coklat terbaring di pasir di belakang reruntuhan Dugaan kita tidak salah Tapi ada kuda tak ada manusia Tak bisa ku percaya diikuti oleh selusin anak buahnya kudopati melompat turun dari kuda masing-masing Tepat pada saat dia menginjakan kakinya di pasir Saat itu pula dia baru melihat ada sesosok tubuh berpakaian putih tergolek di atas reruntuhan candi Dekat sebuah harca berbentuk kepala singa Orang gila dari mana yang tidur-tiduran di tempat ini di bawah terik panas matahari Membatin kepala pengawal keraton itu dia memberi isyarat pada anak buahnya Dua belas prajurit segera menyebar dan mengurung tempat itu Kudopati lalu melompat ke dekat harca dan menegur dengan suara keras Manusia berpakaian putih lekas bangun Katakan siapa dirimu dan mengapa berada di tempat ini Orang yang terbaring di atas reruntuhan candi yang tentunya adalah pendekar 212 wirosableng usap-usap kedua matanya seperti orang baru bangun tidur Tapi dia tetap saja berbaring di tempatnya Karena kalau dia bangun berarti kudopati akan dapat melihat lubang batu yang sengaja ditutupinya dengan tubuhnya Tak mau menjawab akan kutebas batang leharmu teriak kudopati lalu tangannya bergerak ke arah hulu golok yang terselip di pinggangnya Ah siapa tuan besar ini yang mengganggu ketenteraman nelayan yang baru saja kehilangan perahu Perduli seran dengan perahumu Kami tengah mencari suatu tempat Aku yakin tempat itu ada di sekitar sini Tempat apa? Tanya wirosambil kembali usap-usap kedua matanya Sebuah goa Tempat seseorang bersama di Gowa? Gowa apa? Aku sudah tinggal lebih dari 20 tahun di daerah ini Jangankan gua Lobang kamper pun tak ada di sekitar sini Jawab wiros lalu menyengir Aku melihat kuda dan dirimu di sini Tapi tidak melihat orang kedua Orang kedua siapa maksudmu? Ada kuda, ada penunggangnya Lalu ada seorang lagi yang berjalan kaki Lekas katakan di mana kawanmu satu lagi itu Otakmu sebelah depan cerdik Tapi yang sebelah belakang tolong tukas wiro pula Aku sampai ke tempat ini bukan menunggangi kuda itu Tapi menuntunya Kaki kuda itu barusan cedera Lihat saja keadaannya yang tergolek begitu rupa Mulutmu bicara kurang ajar Sikapmu bicara dengan tidur seperti itu juga Pemudat kurang ajar Tahukah kau tengah berhadapan dengan siapa membentak kunyupati? Eh, mana aku tahu sedang berhadapan dengan siapa? Apalagi aku tak begitu jelas melihat mukamu Silau oleh sinar matahari Pemudat kurang ajar Tulang-tulang igamu layak aku hancurkan kata kudopati hampir berteriak Lalu kaki kanannya menendang kuat-kuat ke arah rusuk kanan pendekar 212 Wiro Sableng Murid Sinto gendeng cepat sorongkan siku tangan kirinya ke arah datangnya serangan Buk! Wiro mengerenyit menahan sakit pada sikunya yang dihantam telapak kaki kunyupati Sebaliknya kepala pengawal itu mengeluh tinggi dan terpental dua langkah Telapak kakinya sakit bukan kepalang Laksana barusan menendang batu keras Kini otak kudopati cepat membaca keadaan Pemuda aneh berambut gondrong berpakaian putih itu bukan pemuda sembarangan Dia belum pernah melihat pemuda ini sebelumnya Jangan-jangan si gondrong aneh ini adalah kawan Jayang Seno Sekaligus penjaganya Lekas katakan di mana Jayang Seno bersama di Kalau tidak ku penggal kepalamu kudopati lantas cabut kelolok besarnya Heran Tadi kau berkata mencari goa Sekarang menyebut nama seseorang Siapa sih Jayang Seno itu? Kau berani berpura-pura Padahal kau pasti kaki tangan pangeran culas itu Coba kau rasakan dulu ketajaman golokku Daun kupingmu terlalu lebar Pantas dikikis sedikit Wut! Golok di tanganku dapati menderu ke arah telinga kiri Wiro sableng Tapi serangannya meleset Pada saat itu pula Wiro merasakan tunggungnya yang sengaja dibaringkan untuk menutupi lobang Tiba-tiba ada yang mendorong dari bawah keras sekali sehingga dia terangkat dan terguling ke kiri Bersamaan dengan itu dua sosok tubuh muncul dari dalam lobang Yang di sebelah depan langsung menegur membuka mulut Perlu apa kau mencariku, kudopati Sampai-sampai berani mengganggu sama diku 5. Yang menegur itu adalah seorang pemuda bertubuh tinggi semampai Karena hanya mengenakan sehelai celana pendek berwarna putih maka kelihatanlah tubuhnya yang tegap penuh otot Dadanya ditembuhi bulu Wajahnya yang tampan tertutup oleh cambang bawuk serta kumis liar Kudopati tidak segera menjawab Kedua matanya memandang meneliti seolah-olah ingin meyakinkan dulu bahwa manusia di hadapannya itu adalah orang yang dicarinya Kemudian dia yang mengerling pada orang berpakaian kuning yang mengenakan topeng tipis menutupi wajahnya Hem, jadi di sini tempatmu bersembunyi kata kudopati kemudian Ternyata kau punya dua penjaga Satu pemuda gondrong ini, satu lagi manusia pemalu yang sengaja melindungi wajahnya di balik topeng Bersembunyi? Aku bersembunyi katamu Apa maksudmu kudopati pemuda bercelana putih bertanya Suaranya keras tapi sikapnya tenang saja Dia telah melihat ada 12 prajurit bersenjata mengurung tempat itu Sebenarnya pemuda ini yang bukan lain adalah Raden Jayang Seno Putra tertua Seri Baginda dari seorang selir Sudah mengetahui apa yang terjadi dari Ayupur ini waktu di dalam lobang tadi Kudopati segera hendak menjawab Tapi Jayang Seno mengangkat tangannya Tunggu dulu Sebelum kau bicara aku ingin memberi ingat Sikapmu terhadapku sungguh sangat tidak sopan Walaupun aku putra dari seorang selir Garis kedudukanku jelas lebih terhormat daripada dirimu yang hanya seorang prajurit kepala Merah padam para skudopati Namun kemudian tampak dia menyeringai Aku tahu, semua orang tahu kalau yang namanya Raden Jayang Seno itu adalah putra tertua Seri Baginda Tapi putra tertua dari seorang selir Karena itulah kau beranggapan bahwa kau mempunyai hak untuk dinobatkan sebagai pangeran putra mahkota Jayang Seno, kau dicurigai sebagai pencuri jubah kencono geni Menukarnya dengan yang palsu hingga menyebabkan kematian Raden Ario Joko Pitolo Satu-satunya putra Seri Baginda yang berhak atas tahta kerajaan Kau pandai mengarang fitnah Siapa mengarang? Aku datang atas perintah Seri Baginda sahut kudopati keras Kalau begitu kau juga telah berhasil mengelabui ayahku Angkat kakimu dari sini kudopati Aku tak ingin kau ganggu lebih lama Jawab dulu pertanyaanku Dimanakah sembunyikan jubah kencono geni itu? Kau tanyakan pada jin laut sana jawab Jayang Seno Jika kau tidak mau menerangkan, terpaksa aku menangkapmu dan membawamu kehadapan Seri Baginda di kota raja Raden Jayang Seno tersenyum Pergilah sebelum ku tampar mulut lancangmu Rahang kudopati menggembung Berbekal perintah Seri Baginda ditambah dengan kedudukannya sebagai kepala pengawal keraton Dan dia merasa dirinya pada kedudukan yang lebih tinggi dari putra raja dari seorang selir itu Maka dia berteriak memberi perintah untuk menangkap Jayang Seno Dua belas prajurit kerajaan segera bergerak Tunggu dulu tiba-tiba Wiro berseru Pemuda gondrong Kau hanya seekor menyit Jadi tidak perlu ikut campur urusan orang Atau kau pun mau aku tangkap bentak kudopati Perwira, mulutmu memang seperti comberan Lagakmu seperti jamban busuk Apa kau punya bukti kalau Raden Jayang Seno yang mencuri dan menukar jubah pusaka itu? Itu bukan urusanmu monyet Wiro ganda tertawa dipanggil monyet untuk kedua kalinya itu Dia berkata, seingatku, sudah dua bulan aku berada di tempat ini menjaga Raden Jayang Seno Bagaimana dia bisa kau tuduh sebagai pencuri jubah pusaka itu? Dusta pendekar 212 itu sesaat membuat kudopati terkesima Wiro tertawa Dia berpaling pada Jayang Seno Nah, dia tak bisa menjawab Raden, kau kembalilah masuk ke dalam lubang Teruskan sama dimu Serahkan kunyuk-kunyuk kesasar ini padaku Bangsat Kau berani menghina teriak kudopati Dia kembali memberi isyarat pada 12 prajurit Lalu mendahului menyergap ke arah pendekar 212 Sebelum menangkap Jayang Seno dia ingin lebih dahulu menghajar si gondrong ini Tinju kanan kudopati melayang ke arah muka Wiro Sableng Serangan itu mengeluarkan suara angin deras Tanda kudopati memiliki tenaga luar yang besar dan berbahaya Murid yang sinto gendeng cepat menghindar ke samping Lutut kirinya menekuk Bersamaan dengan itu kaki kanannya menendang ke arah perut kudopati Kudopati tidak heran melihat lawan mampu mengelak bahkan balas menyerang Tadipun waktu tendangannya ditangkis dengan lutut dia sudah menyadari kalau pemuda yang disebutnya monyet ini memiliki kepandayan tinggi Karnanya kudopati kini ingin sekali membunuh Wiro secepat-cepatnya Entah kapan tangan kanannya bergerak, tahu-tahu sebilah golok besar sudah tergenggam Kini dah menyerbu dengan senjata itu Sementara itu 12 prajurit telah melompat ke atas reruntuhan candi Enam orang bersenjata tombak, enam lagi menghunus golok Yang memegang golok menyerbu di sebelah depan Jayang Seno melompat ke atas sebuah batu candi Sementara Ayu Purint yang memang tidak punya ilmu kepandayan apa-apa segera menjauh Rasa takut menyelimuti diri gadis ini Walau wajahnya terlindung di balik topeng tipis namun gadis ini masih merasa khawatir Kalau-kalau kudopati dan para prajurit itu mengenalinya Prajurit-prajurit kerajaan Dengar kata-kataku berseru Jayang Seno Jangan dengarkan ucapannya berteriak kudopati Jayang Seno tidak peduli dan meneruskan bicaranya Tinggalkan tempat ini Aku tidak ingin mencelakai kalian Cepat! Kami hanya menjalankan perintah atasan, Raden Mana kami berani berlaku tidak taat jawab salah seorang prajurit Lahak! Baru saja prajurit ini berucap begitu tamparan Raden Jayang Seno telah mendarat di pipinya Tubuhnya melintir hampir jatuh, bibirnya pecah berdarah Sebelas prajurit lainnya sesaat tampak menjadi belimbang Namun teriakan kudopati membuat mereka kembali menyerbu Terpaksa Jayang Seno menyambar golok prajurit yang tadi ditamparnya Lalu menghadapi sebelas pengeroyok yang datang menyebarnya Sebagai seorang putra Raja Raden Jayang Seno memang membekali ilmu silat yang tidak rendah Saat itu pun dia sengaja mengecilkan diri untuk mengembeleng tenaga dalamnya Gerakan silatnya mantap dan kelebatan tubuhnya ringan Namun ada satu hal, Jayang Seno belum punya pengalaman sama sekali melakukan dan menghadapi kekerasan Sehari-hari putra Sri Baginda dari seorang selir ini adalah seorang pemuda yang sopan dan lembut Dalam beberapa kali gebrakan saja Raden Jayang Seno berhasil menendang seorang prajurit dan menjotos prajurit lainnya Bahkan dia sempat melukai lawan yang ketiga Namun serbuan yang lain-lainnya bertambah gencar Perlu diketahui 12 penyerang itu memang adalah anggota-anggota pasukan tingkat rendahan saja Namun mereka datang dari kelompok khusus yang sengaja disiapkan dan terlatih dalam melakukan penyerangan atau menangkap lawan hidup-hidup Setelah menggempur 10 jurus, 8 prajurit itu kini berhasil merangsak maju dan mendesak Raden Jayang Seno ke sudut timur reruntuhan Candi Dalam satu gebrakan hebat, Jayang Seno berhasil menusuk perut salah seorang penyerangnya Namun saat itu pula dua golok memukul dengan keras badan golok yang dipegangnya Senjata itu terlepas mental dari pegangannya Di lain kejap dua ujung tombak sudah menempel di leher Jayang Seno sedang sebilah golok ditekankan ke arah perutnya Putera selir ini tak bisa berbuat apa-apa Ayu Purini menyaksikan kejadian itu dengan tubuh bergetar dan keluarkan keringat dingin Kudok Pati adalah murid seorang jago silat di daerah Sleman 9 tahun digembleng kemudian dia berguru pada seorang tokoh silat istana Pada tokoh inilah dia mendapat gemblengan tenaga dalam tingkat tinggi Kemampuannya yang dianggap luar biasa kemudian memungkinkannya dipercaya jabatan sebagai kepala pengawal keraton Apalagi kabarnya dia pun telah pula berguru pada seorang tua misterius di puncak gunung merapi Di mana dia mendapat pelajaran dan akhirnya menguasai beberapa pukulan sakti Tetapi hari itu Kudok Pati berhadapan dengan lawan yang kadar kedikjayaannya telah dikenal dunia persilatan di delapan penjuru angin Setelah mengebrak hebat dengan serangan goloknya selama lima jurus Kudok Pati tiba-tiba keluarkan seruan kaget ketika tangannya yang hendak membacokan senjata ke arah kepala wiro Mendadak terasa seperti kesemutan Dari arah depan ada satu gelombang angin yang menekan hingga tangannya mengapung di udara Kini sadarlah kepala pengawal itu kalau lawannya memiliki kekuatan tenaga dalam yang hebat Maka dia pun merapal aji kesaktian Lalu tangan kirinya dihantamkan ke depan seraya berteriak Mampus! Wus! Serangkum angin menerpa dasyat Tubuh pendekar 212 tampak bergetar goyang Menyaksikan itu Ayu Purini sudah seperti terbang nyawanya Kalau pemuda ini pun kalah, celah kalah diriku Mereka pasti menangkap aku Oh, bagaimana ini keluh Ayu Purini? Di depan sana untuk menguatkan daya serangannya, Kudok Pati hentakan kaki kiri ke atas lantai candi Lantai itu terasa bergetar keras dan tubuh pendekar 212 tampak jatuh terbanting Mengira lawan sudah tidak berdaya dan paling tidak telah mengalami luka dalam yang parah Kudok Pati cepat memburu dengan tabasan golok ke arah leher Perang Metu Golok menghantam lantai batu sampai mengeluarkan pejaran bunga api Tubuh pendekar 212 sesaat sebelum Golok menyambar lehernya sudah berguling ke kiri Ketika Kudok Pati berusaha memburu terus tiba-tiba sebuah bongkahan batu candi melayang ke arah kepalanya Batu ini adalah batu yang dipungut Wiro sewaktu berguling tadi Mau tak mau Kudok Pati terpaksa menyelamatkan kepalanya Hal ini membuat gerakannya tertahan sesaat Ketika lemparan batu lewat di atas kepalanya dan kembali diahendak melanjutkan serangan Tendangan kaki kanan pendekar 212 mendarat lebih dahulu di tulang kering kaki kirinya Keraak Terdengar suara patahnya tulang kaki Kudok Pati Bersamaan dengan itu terdengar jerit kesakitan kepala pengawal ini Tubuhnya langsung roboh ke lantai candi dan kelojotan tiada henti karena menahan sakit Wiro cepat berdiri lalu menghampiri para pengurung Raden Jayang Seno Pimpinan kalian sudah tidak berdaya Gotong dia dan tinggalkan tempat ini Apapun yang terjadi kami tetap akan menangkap Raden Jayang Seno menjawab salah seorang prajurit Kalau begitu kau akan kuhajar paling dulu mengancam Wiro Kalau itu kau lakukan kawanku akan menusuk tembus batang leher Raden Jayang Seno mengancam prajurit tadi Wiro menyeringai Kau ditugaskan menangkap Raden Jayang Seno hidup-hidup Jika kau berani membunuhnya Sri Baginda akan memancungmu Selagi prajurit itu berada dalam keadaan Bimbang Wiro melangkah ke tempat Kudok Pati Duduk menginjak kaki kiri kepala pengawal yang patah itu Sehingga Kudok Pati menjerit setinggi langit Perintahkan anak buahmu melepaskan Raden Jayang Seno Atau kuinja hancur kakimu yang patah ini hingga kau jadi cacat seumur-umur Bangsa Terutuk Kudok Pati marah sekali Tapi dalam keadaan tidak berdanya seperti itu dia tidak bisa berbuat apa Terpaksa mengikuti kehendak Wiro Maka kepala pengawal ini pun berseru pada semua anak buahnya Lepaskan Jayang Seno Hari ini dia bebas tapi cepat atau lambat kita akan menangkapnya kembali Bantu aku naik ke atas kuda Kita kembali ke kota raja Mendengar perintah pimpinan mereka itu Delapan prajurit yang mengurung Jayang Seno segera mundur Sebagian dari mereka menolong Kudok Pati naik ke atas kuda Yang lainnya membantu teman-teman mereka yang luka termasuk seorang tewas Sebelum meninggalkan tempat itu Kudok Pati menoleh pada Jayang Seno Mimpimu sudah tamat Jayang Seno Jangan kira kau bakal bisa menjadi pangeran putra mahkota Aku tidak pernah mimpi seperti itu Kudok Pati Justru aku muak dengan tata kehidupan keraton yang hanya mengukur tinggi rendah manusia dari darah dan keturunannya menyahuti Jayang Seno Kudok Pati menyeringai Kelak kalau tali gantungan dibuahulkan ke lehermu Aku akan meminta agar kedua tanganku yang akan melakukannya Jayang Seno tertawa hambar Mimpimu mungkin tidak akan pernah jadi kenyataan Kudok Pati Mungkin aku kelak yang akan menciratkan tali gantungan ke lehermu Kudok Pati hendak bergerak pergi namun dia ingat pada pendekar 212 Wiro Sableng dan berpaling pada pemuda itu Monyet gondrong, umurmu juga tak beraka lama Aku akan memburumu sekalipun ke neraka Ah, aku tidak mendengar apa yang barusan kau katakan Kudok Pati Mungkin kau bicara kurang keras atau teling aku mulai tuli Bicaralah lebih keras kata Wiro pula lalu dia melangkah mendekati Kudok Pati yang duduk di atas kuda Tangan kanannya menyambar kaki kepala pengawal yang patah itu dan menariknya kuat-kuat Kudok Pati berteriak kesakitan Ah, kurang keras Kudok Pati Bicaralah lebih keras kata Wiro pula lalu kembali membetot kaki orang itu kuat-kuat Hingga Kudok Pati untuk kesetian kalinya menjerit kesakitan Sambil tertawa gelap-gelap Wiro pukul pinggul kuda tunggangan Kudok Pati 6. Abdi Dalam berusia 40 tahun itu memandang pada atasannya yang berusia hampir 2 kali usianya Bapak Kamilun, sampean memanggilku ada apakah? Tolong sampaikan pada luah, malam ini aku tidak bisa menjalankan tugas Kata Abdi Dalam bernama Kamilun Akan saya sampaikan Tapi kalau saya boleh tahu Halangan apakah yang sedang sampaan hadapi bertanya Abdi Dalam yang muda Sumini, cucu perempuanku yang berusia 10 tahun itu sedang sakit Badannya panas dan dia seringkali mengigau Kalau begitu biar saya mintakan obat Tidak perlu susah-susah Aku sudah mendapat obat Tapi sakitan aku agak aneh Dia mengigau seperti orang ketakutan Berulang kali dah menyebut-nyebut jubah kenconol geni dan keriski pandan anom Seolah-olah sakitnya ini ada hubungannya dengan musibah yang barusan menimpa keraton kita ini Berubahlah para saab di Dalam muda Bolehkah saya melihat cucumu itu? Kamilun mengangkuk lalu membawa bawahannya itu ke dalam sebuah kamar Di dalam kamar itu tampak tidur di atas pangkuan ibunya seorang anak perempuan berusia 10 tahun Sekujur tubuhnya basah oleh keringat dan wajahnya pucat Pada keningnya ditempelkan sehelai daun sirih Si ibu menyeka keringat di tubuh Sumini berulang kali Abdi Dalam muda gelengkan kepala Sebelumnya dia sudah sering melihat Sumini Anak ini bertubuh sehat gemuk Tapi kini keadaannya tampak sangat kurus Padahal baru beberapa hari mengalami sakit Si anak tampak menggeliat Perlahan-lahan kedua matanya yang terkejam membuka nyalang dan memandang secara aneh ke sudut kamar sebelah atas Tiba-tiba anak perempuan ini menggeliat lalu menjerit dan menutupi mukanya dengan kedua tangan seraya berteriak Jangan, jangan ambil keris itu Jangan Kembalikan jubah itu Kembalikan jubah kencono geni Aduh, jangan pukul aku Ampun Jangan pukul Lepaskan jambakanmu Aduh, ampun Untuk menjerit seperti itu Sumini harus keluarkan tenaga sangat banyak dan kembali sekujur badannya basah oleh keringat Sehabis menjerit anak ini tampak lemas lalu menangis tersendu-sendu Seng ibu mendukung sambil mengusap muka dan keningnya Nah, kau saksikan sendiri, kata Kamilun pada bawahannya Igawanya memang aneh Apakah sampan atau orang pandai sudah coba mengajaknya bicara? Kalau kita tahu apa yang ditakutinya mungkin kita bisa mengobatinya Kamilun tidak berkata apa-apa Abdi dalam muda yang bernama Kamilun itu memeranikan diri Jika sampan mengizinkan, saya akan coba mengajaknya bicara Silahkan, aku juga ingin menyaksikan Siapa tahu kita bisa mengungkapkan sakit aneh cucuku ini, kata Kamilun pula Tapi sebelumnya saya minta sepotong kencur lebih dahulu, kata Kamilun Setelah kencur diberikan, Kamilun lalu menggigit dan mengunyahnya Kunyahan kencur itu kemudian diletakkan yang di atas kening di samping daun sirih Lalu dia meniup kening Sumini beberapa kali Som, Sumini, kau tidak tidurkan Coba buka kedua matamu, berkata Kamilun dengan suara lembut Dia mengulangi ucapan itu sampai tiga kali baru kelihatan Sumini membuka kedua matanya Anak bagus, anak pandai Kau sedang sakit, nak Apakah kau mau sembuh? Tentu kau ingin sembuh dan bermain lagi dengan teman-temanmu Sumini mengangguk sangat perlahan Tapi, tiba-tiba saja keluar ucapan dari mulut anak itu Tapi apa cucuku Seng kakek ikut bicara? Tidak Sumini tidak mau lagi pergi ke tempat itu Tidak Tempat yang mana anakku? Tanya Kamilun Bangsal, bangsal itu Sumini tidak mau lagi ke sana Tidak mau lagi bekerja di sana Tidak mau lagi membersihkan meja dan kursi Tidak mau lagi membersihkan peti-peti pusaka Tentu, tentu kau tidak usah ke sana lagi anakku, kata Kamilun Lalu dia berpaling pada ap di dalam Kamilun Seraya bertanya Apakah cucumu sebelumnya memang ikut membantu di bangsal penyimpanan benda-benda pusaka keraton? Kamilun mengangguk Pada hari kejadian itu malah dia tertidur di sana Jangan-jangan dia menyaksikan sesuatu, bisik Kamilun Cobalah kau tanyakan terus Kamilun lantas bertanya Sumini, mengapa kau tidak suka lagi pergi ke bangsal itu? Bukankah di situ udaranya sejuk, suasananya tenteram dan banyak hikmahnya, anakku? Sumini takut Sumini takut Ketika anak perempuan itu mulai kelihatan hendak menangis, Kamilun dan ibunya cepat membujuk Kami bertiga ada di sini Lihat ada kakakmu, ada ibumu Tidak perlu takut Apa yang kau takutkan Sumini? Orang itu, saya melihat orang itu Orang siapa? Siapa yang kau lihat Sumini? Tanya sang ibu yang mendukung Sumini Orang itu Tinggi besar, bermata besar, berambut putih Pencuri Ah, kau melihat pencuri rupanya Terhadap pencuri kita tidak perlu takut Pengawal keraton akan menangkapnya Apa yang dicuri orang itu Sumini? Kau melihat apa yang dicurinya? Kau mengenali pencuri itu? Orang itu mencuri jubah kencono genik lalu memasukkan sebuah bungkusan ke dalam peti Lalu dia juga hendak mencuri keriski pandan Anom Tapi tidak jadi karena ada penjaga yang datang Lalu orang itu membunuh semua penjaga Lalu, sampai di situ Sumini kelihatan seperti ketakutan dan menutupi wajahnya dengan kedua tangan Kamio cepat meniup kening dan mengusap ubun-ubun anak itu Lalu dia saling berpandangan dengan Kamilun dan berbisik Cucu Sampean mengetahui satu rahasia besar Saya akan menanyainya lagi Kamilun mengangguk Sumini, nak Kau jangan takut ada kakek dan ibumu di sini Berkata Kamio Kau anak pandai Kau sudah mengatakan pada kami bahwa kau melihat orang tinggi besar berambut putih Bermata besar mencuri jubah pusaka Juga hendak mencuri keris pusaka Apakah kau kenal orang itu Sumini? Yang ditanya diam saja Mungkin kau lupa Cobalah mengingat, kata Kamilun Saya tidak lupa kek, saya ingat Tapi saya takut, jawab si anak Jangan takut Kalau orang itu hendak mengganggu mu kakekmu akan mementung kepalanya, aku akan memukul dadanya Nah ayo katakan siapa pencuri itu, mendesak Kamio Mulut Sumini terbuka Pencuri itu, anak ini sesaat memandang ke sudut atas kamar Pencuri itu seperti Jendela kamar di samping kiri tiba-tiba terpentang lebar Di luar tampak satu bayangan Sesuatu berdesing dalam kamar Terdengar jeritan Sumini Bayangan di luar jendela lenyap Lalu menyusul terdengar raungan ibu Sumini sedang Kamilun dan Kamilo sama berseru keras ketika menyaksikan bagaimana sebuah pisau menancap dalam gileher Sumini 7. Malah petaka yang menimpa keluarga Abdi Dalam Kamilun ternyata tidak hanya sampai pada pembunuhan keji atas diri cucunya saja Menjelang pagi penduduk di sebelah timur Keraton menemukan Abdi Dalam berusia 80 tahun itu telah menjadi mayat bersama anaknya yaitu ibu Sumini di dalam rumah mereka Sementara jenazah Sumini belum sempat diurus Seluruh kawasan Keraton menjadi gempar Terlebih ketika diketahui lenyapnya Abdi Dalam bernama Kamilun Apakah orang ini ikut menjadi korban pula atau lenyap melarikan diri? Berbagai prasangka bermunculan Salah satu di antaranya ialah bahwa Kamilun melarikan diri karena dialah yang telah menghabisi Abdi Dalam Kamilun sekeluarga Dituduhkan bahwa Kamilun ada sangkut prautnya dengan lenyapnya jubah kencono geni Anggota keluarga Kamilun mengetahui hal itu Itulah sebabnya orang tua yang sudah mengabdi pada Keraton sepanjang usianya itu dibunuh bersama anak perempuan dan cucunya Kepada rakyat luas segera diumumkan bahwa Kamilun menjadi buronan dan harus ditangkap hidup atau mati Di Keraton sendiri, di bawah pimpinan langsung Patih Jolo Sengoro disertai petunjuk Seri Bagindera dibentuk dua kelompok pasukan Yang pertama berjumlah lima puluh prajurit dan tiga perwira, dikepalai oleh kudupati yang masih berada dalam keadaan cedera Kaki kirinya yang patah telah diobati dan diganjal dengan sepotong kayu Kemana-mana dia memakai tongkat yang dikepit di ketiak kirinya Meskipun dalam keadaan sakit tapi dendamnya terhadap Jayang Seno, terutama pemuda gondrong yang telah membuat dia cedera demikian rupa Telah menimbulkan semangat balas dendam yang menyala dalam dirinya Oleh Seri Baginda dia tetap diberi kepercayaan untuk menjadi pemimpin kelompok ini dan bertugas mencari dan mengejar kembali Jayang Seno Bagi kudupati, Jayang Seno tidak menjadi masalah Yang menjadi persoalan besar justru si gondrong yang ada bersamanya Agar dia tidak tersandung kedua kalinya maka kudupati memasukkan ke dalam kelompoknya seorang tokoh silat istana bernama Narowongso Yang terkenal dengan senjatanya berupa pecut yang bisa mengeluarkan api Di samping itu kudupati juga meminta bantuan gurunya seorang kakek sakti dari Gunung Merapi Dari kakek yang bernama Kunto Ismoro inilah dia mendapat pengajaran ilmu tenaga serta pukulan-pukulan sakti Kudupati merasa penasaran karena belum sempat mengeluarkan pukulan-pukulan saktinya yang jitu Dia sudah keburu dipecundangi oleh pemuda berambut gondrong yang sampai saat itu tidak diketahui siapa nama atau gelarnya Kelompok kedua berjumlah hanya 10 prajurit, seorang perwira, dipimpin oleh seorang tumenggung berkepandaian tinggi Kelompok kedua ini ditugaskan untuk mencari dan menangkap abdi dalam kamio Di samping itu Patih Jolo Sengoro juga menyebar puluhan mat-mat untuk ikut membantu mencari Jayang Seno, Sigondrong dan kamio Sebelum dua rombongan itu berangkat, Patih Jolo Sengoro sempat menyampaikan pesan pada pimpinan kedua kelompok itu Sri Baginda sudah hilang kesabarannya Kalian harus menemukan jubah Kenconogeni, paling tidak mengetahui di mana beradanya Sri Baginda juga berpesan, kalau keadaan memang tidak memungkinkan lagi maka Jayang Seno dan kamio boleh langsung kalian habisi di tempat Maka dengan membekal tugas dan pesan itu kedua kelompok tersebut segera meninggalkan kota raja Sampai saat itu lenyapnya Ayu Purini dari kawasan keraton masih belum diketahui siapapun, kecuali ibunya yang juga merupakan selir raja Seng ibu meskipun tidak tahu apa yang terjadi dengan puterinya itu namun berusaha merahasiakan lenyapnya Purini Ini karena dia khawatir nasib anak perempuannya itu bisa-bisa sama dengan yang dialami kamio Apalagi dia mengetahui bahwa dari setian banyak saudara sebapak, yang paling erat hubungannya adalah Ayu Purini dengan Raden Jayang Seno Meskipun sadar kalau Jayang Seno tak berakal ada lagi di reruntuhan Candi di Muara Kaliopak Namun Kudopati memutuskan untuk pertama kali menuju ke tempat itu guna menghancurkan sisa-sisa reruntuhan yang pernah dijadikan tempat bersama di oleh Jayang Seno Paling tidak satu tempat persembunyian putra sulung Sri Baginda itu telah dimusnahkan Hari itu adalah hari kedua, ketiga orang itu meninggalkan Kaliopak, bergerak menuju ke barat laut melintasi rimba belantara kecil lalu menyusun kaki sebuah pukit Tujuan mereka adalah sebuah dusun kecil di dekat Candi Mendut Sepanjang jalan Jayang Seno bersikeras untuk segera kembali ke kota raja Dia merasa perlu menjernihkan suasana Fitnah yang dicorengkan kepada dirinya harus dibersihkan Tetapi Wiro dan Ayu Purini menasihati agar maksud itu ditunda dahulu Suasana di kota raja, terlebih di keraton pasti masih diselimuti kegegeran dan kemarahan Sulit mengetahui mana kawan dan mana lawan Apalagi Sri Baginda sudah jatuh dalam pengaruh dan hasutan, berkata Wiro Pendapat sahabat kita ini benar adanya Mas Jayang, menimpali Ayu Purini Saat itu dia tidak lagi mengenakan topeng tipisnya Terlalu berbahaya Kita teruskan saja perjalanan ke Mendut sambil menyerap kabar Sampai di Mendut kita suruh orang-orang kepercayaan kita untuk menyelidiki perkembangan di keraton Jayang Seno menarik nafas dalam Pikiran dua kepala mungkin memang lebih baik daripada satu kepala, katanya Baiklah, aku mengikuti saran kalian Ketika akan memasuki hutan belantara kecil di utara muara kali opak Tiba-tiba tampak ada seorang berkuda memacu tunggangannya dengan cepat ke arah mereka Ketiga orang itu menyelinap kebalik pohon Si penunggang kuda rupanya memang telah melihat mereka karena dia justru mengarahkan kudanya ke jurusan pohon Sewaktu penunggang kuda ini hanya tinggal beberapa puluh meter saja lagi Ternyata orang itu berseragam abdi daem keraton Jayang Seno segera keluar dari balik pohon Begitu si penunggang kuda sampai di hadapannya dia segera menegur Abdi dalem Kau datang sebagai mat-mat atau sebagai apa Ampun Raden Jayang Kata si penunggang kuda begitu melompat turun ke tanah Saya memang sengaja mencari Raden sekaligus menyelamatkan diri dari kejaran manusia-manusia penyebar fitnah Saya bersyukur pada Gusti Allah bisa dipertemukan dengan Raden Jayang di tempat ini Hem, siapa namamu? Ceritakan apa yang terjadi ujar Jayang Seno pula Saat itu Ayu Purini dan Wiro sudah keluar pula dari balik pohon Si abdi dalem tentu saja jadi terkejut ketika mengenali putri Sri Baginda itu lalu cepat-cepat menunduk memberi penghormatan Kau belum menjawab pertanyaanku, abdi dalem, menegur Raden Jayang Seno Maafkan saya Raden, kata abdi dalem Lalu dia mulai memberi keterangan Nama saya Kamio Selanjutnya Kamio menerangkan apa yang telah terjadi dengan keluarga abdi dalem Kamilun Bagaimana dia sendiri kemudian dituduh sebagai pembunuh dan tersangkut dalam perkara lenyapnya jubah pusaka sakti kencono geni Raden Jayang Seno mengusap dagunya beberapa kali Rupanya ada harimau di bawah selimut keraton kata Jayang Seno kemudian Apa yang harus kita lakukan Mas Jayang bertanya Ayupur ini lalu melirik pada pendekar 212 Wiro Sableng yang saat itu tegak sambil garuk-garuk kepala Tiba-tiba dia ingat pada salah satu bagian keterangan Kamio Cepat Wiro berkata, tadi kau bilang cucu abdi dalem Kamilun sempat melihat sendiri pencuri jubah pusaka itu Katanya seorang lelaki tinggi besar berambut putih, bermata besar Coba kau ingat-ingat siapa orang dalam kalangan keraton yang punya ciri-ciri seperti itu Setahuku banyak orang dalam keraton yang punya ciri-ciri seperti itu kata Raden Jayang Seno pula Coba disebutkan, Pinta Wiro Dua atau tiga orang abdi dalem Lalu beberapa anggota pengawal Seorang anggota penabuh gamelan Kuduk pati Tidak, dia tidak berambut putih Tapi mungkin saja dia memakai rambut palsu Wiro menggeleng Jika Sumini yang malang itu mengenali siapa adanya si pencuri berarti orang itu tidak menyamar ketika melakukan kejahatannya Hanya sayang anak itu tidak sempat mengatakan siapa orangnya Keburu dirinya dibunuh lebih dahulu Kurasa ibu dan kakeknya juga dibunuh dengan alasan yang sama Yaitu sudah sempat mendengar keterangan menyangkut ciri-ciri orang itu Kamil beruntung masih bisa melarikan diri Tapi sekarang jiwanya terancam Nah, masih adakah orang dalam keraton dengan ciri-ciri seperti yang dikatakan tadi? Apakah tidak ada kemungkinan bahwa penjahatnya adalah orang luar keraton bertanya Purini? Mungkin saja, sahut Jayang Seno Tapi Wiro justru gelengkan kepala jika dia orang luar Sumini tak bakal mengenalinya Kurasa ini sudah hampir pasti pekerjaan orang dalam Buktinya dia juga membunuh para pengawal dan beberapa abdi dalam yang ada di langsal penyimpanan benda-benda pusaka Kau benar, kata Jayang Seno pula Kalau begitu selama kita berada di luar tembok keraton Kita tak berakah dapat mencari tahu siapa adanya penjahat yang menimbulkan malapetaka itu Berkata Purini Lalu dia menyambung Aku tiba-tiba saja ingat Ada dua pejabat tinggi keraton yang memiliki ciri-ciri seperti dikatakan abdi dalam kamio Pertama Menteri Pertanahan, kedua patih kerajaan sendiri Jayang Seno gelengkan kepala, dua orang itu dianggap sesepuh kerajaan Telah mengabdi selama puluhan tahun Bahkan Mapatih sendiri sesuai penjelasan abdi dalam ini langsung turun tangan melakukan penyelidikan dan pengejaran Bagaimana kalau aku menyamar jadi abdi dalam lalu menyelingap masuk ke dalam keraton Berkata Wiro Akalmu cukup panjang Tapi keraton sangat luas Ada beberapa bangunan besar Aku khawatir kau tersesat dan keburu ketahuan sebelum berhasil menyelidik Kalau begitu kita bertiga masuk dengan menyamar kata Wiro pula Ayu dan Jayang menyetujui usul itu Lalu Jayang Seno berkata pada kamio Pergilah ke hutan dadap Di situ ada rumah tempat raja mengasoh pada waktu berburu Untuk sementara kau bisa bersembunyi di situ Abdi dalam bernama kamio itu mengatur sembah lalu minta diri 8. Malam itu walaupun tidak terlalu sulit Namun dengan penuh rasa tegang dengan menyamar Raden Jayang Seno, Ayu Purini dan pendekar 212 Wiro Sableng Berhasil masuk ke dalam keraton lewat pintu gerbang utara Saat itu udara agak mendung dan angin bertiup kencang Pertanda hujan mungkin akan segera turun Pusat tujuan mereka adalah bangsal penyimpanan senjata dan barang-barang pusaka kerajaan Ternyata bangsal itu kini dijaga secara sangat ketat baik siang apalagi malam hari Jayang Seno berjalan di sebelah depan Dia sengaja mengambil jalan yang agak jauh agar sampai di bagian belakang bangunan Sesuai rencana dia dan Wiro akan memanjat sebuah tembok rendah lalu naik ke atas atap bangsal Ayu Purini akan disuruh tunggu di sebuah sudut Ketika melewati halaman luas sebelum mencapai bagian belakang bangsal penyimpanan senjata Tiba-tiba angin kencang bertiup Daun-daun pohon beringin bersyur keras Debu dan pasir berterbangan Belangkon yang melekat di kepala pendekar 212 yang memang agak kebesaran terpental diterbangkan angin Cepat-cepat Wiro memungutnya, menggulung rambut gondrongnya ke atas lalu mengenakan belangkon itu kembali Beberapa saat kemudian ketika ketiga orang itu bergerak hampir mencapai bagian belakang bangsal penyimpanan senjata Dari sebuah lorong 2 orang pengawal yang melakukan tugas keliling tanpa keluar dan melangkah ke jurusan mereka Sewaktu berpapasan 3 pengawal ini memberi penghormatan Namun setelah dua langkah lewat, salah seorang dari mereka memegang lengan dua temannya dan membisikkan sesuatu Dua pengawal itu segera berpaling Setelah memperhatikan ke arah pendekar 212, salah seorang di antaranya segera berseru Tunggu, tiga abdi dalam sesaat saling pandang dan terpaksa hentikan langkah Ada apakah menegur jayang senung? Pengawal yang ditanya tidak menyahuti melain melangkah mendekati Wiro Setelah memperhatikan kepala seng pendekar sekali lagi maka dia pun berkata Empat melihat seorang abdi dalam memakai belangkon terbalik Jayang Seno dan Ayupur ini terkejut dan sama memandang ke arah belangkon di kepala Wiro Astaga! Belangkon yang tadi jatuh dan dikenakan kembali itu ternyata memang terbalik Buhul atau bagian belakangnya berada di sebelah depan Wiro yang tak kalah kagetnya cepat-cepat memutar belangkon itu Namun karena terburu-buru justru rambutnya yang gondrong sempat terburai keluar Makin heranlah tiga pengawal tadi Seorang abdi dalam berambut panjang tanpa diikat seorang di antaranya berkata Kawannya memandang tak berkedip Sambil memberi isyarat, dia bertanya Sampaan ini sudah berapa lama jadi abdi dalam keraton? Kami terpaksa memeriksa sampaan Pengawal, tak ada yang perlu dicurigai berkata Jayang Seno Tadi ada angin yang menerbangkan belangkonnya Karena terburu-buru dia salah mengenakannya Ada yang tidak beres Lihat saja Abdi dalam satu ini tegak membelakangi gedung kuning kediaman Sri Baginda Kata si pengawal pula Selaka keluhayu puni dayam hati Tegak memunggungi gedung kediaman Sri Baginda Memang suatu pantangan bagi siapa saja yang berada dalam jajaran keraton Kalian bertiga ikut kami ke rumah penjagaan Kami ada urusan penting atas perintah patih Jangan keliwat menganggu kata Jayang Seno Urusan kalian bisa dilanjutkan kemudian setelah kami melakukan pemeriksaan Mari ikut Kalau begitu kalian yang harus ikut kami untuk dihadapkan pada patih kerajaan kertak Jayang Seno Tapi pengawal itu gelengkan kepala Dia tahu bahwa dalam bertugas kedudukannya tidak bisa ditakut-takuti dengan gertakan apapun Ketika ketiga Abdi dalam itu tetap bersikeras untuk tidak mau mengikuti para pengawal ke rumah penjagaan Salah seorang pengawal mengangkat tangannya Teman di sampingnya segera lari ke sebuah sudut di mana terletak sebuah kentongan lalu memukul kentongan itu berulang kali Dalam waktu singkat dari mana-mana bermunculan belasan pengawal Kalian berdua letas ikut aku kata Jayang Seno Sewaktu ketiganya hendak bergerak, dua pengawal Segera menghalangi Wiro cepat totok keduanya hingga kaku tak bisa bergerak lagi Tapi mulut mereka masih bisa berteriak-teriak Jayang Seno sambil memegang lengan ayu purini lari sekencang-kencangnya ke bagian halaman yang gelap Wiro mengikuti sambil sesekali menoleh ke belakang Ketika dilihatnya ada serombongan pengawal mengejar cepat sekali Wiro segera pukulkan kedua tangannya ke tanah Pendekar ini lepaskan pukulan sakti topan melanda samudera tapi tidak dengan tenaga dalam penuh Hanya menghalangi dan menutupi pemandangan para pengejar Begitu para pengejar terdengar batuk-batuk dan ada yang merintih karena kelilipan Kesempatan ini dipergunakan oleh Jayang Seno dan Purini serta Wiro untuk berkelebat ke arah tembok pendek di sebelah selatan Melompati tembok ini terus lari ke arah tembok besar keraton Di pintu gerbang Jayang Seno sengaja mendatangi enam orang pengawal yang berjaga-jaga dan belum tahu apa yang terjadi di keraton sebelah dalam Kalian semua jangan ada yang meninggalkan tempat ini Sejumlah pengawal akan datang untuk memperkuat penjagaan Kami akan melapor pada patih kerajaan Apalah yang tengah terjadi di keraton? Mengapa kentongan dipukul terus-menerus tanya seorang pengawal? Masih belum jelas Ada yang mengatakan seorang hidung belang menyusup ke dalam keputaran Jawab Jayang Seno lalu cepat memberi isyarat pada Wiro dan Purini agar segera mengikutinya Ketiganya keluar dari pintu gerbang itu lalu lari sekencang-kencangnya menyusun pinggiran alun-alun yang gelap oleh naungan pohon-pohon beringin Di satu tempat yang dirasakan cukup aman ketiganya berhenti Maafkan keteledoranku, kata Wiro sambil duduk di akar pohon Ayu Purini tak bisa berkata apa-apa Nafasnya sesak dan mukanya masih pucat Sesaat kemudian baru dia bisa membuka mulut Bertanya, apa yang harus kita lakukan sekarang? Seluruh kota raja dalam waktu dekat pasti sudah tahu apa yang terjadi Ruang gerak kita menjadi sempit Kita tidak bisa lagi menyamar sebagai abdi dalam begini rupa Kata Wiro Seraya hendak membuka pakaian luriknya Jangan dibuka dulu, berkata Jayang Seno cepat Ikuti aku Ada sebuah tempat di timur kota raja yang sering dipergunakan Seri Baginda untuk beristirahat Untuk beberapa lama sampai keadaan aman kita bisa bersembunyi di sana Lalu ketiga orang itu segera hendak tinggalkan tempat itu Namun tiba-tiba dari arah depan mendatangi serombongan penunggang kuda Beberapa di antaranya membawa obor Yang datang adalah Kiai Singgih Kanyoman bersama para pengawal bisik Jayang Seno ketika mengenali orang tua yang berkuda di paling depan Selaka, kita sudah terlihat Apalah yang dikatakan Jayang Seno memang benar Abdi Dalam dengan pangkat tertinggi dan usia paling tua dalam kawasan keraton telah melihat mereka berada di tempat itu Mereka baru saja dari luar kota Ketika mendengar suara kentongan bertalu-talu dari arah keraton Rombongan ini mempercepat lari kuda masing-masing Namun di bawah sebatang pohon mereka melihat tiga orang berpakaian Abdi Dalam yang gerak-geriknya mencurigakan Langsung saja Kiai Singgih Kanyoman mengarahkan kudanya pada ketiga orang itu Kalian berdua cepat tinggalkan tempat ini Tunggu aku di tempat peristirahatan raja Ujar Wiro cepat Kau tahu letak bangunan itu tanya Purini Ya, aku tahu Pergi cepat Biar aku menahan orang-orang yang datang ini Jayang Seno dan Ayu Purini segera berkelebat dan menghilang dalam kegelapan Begitu sampai di hadapan Wiro Kiai Singgih Kanyoman langsung membentak Malam-malam begini Abdi Dalam keraton berada di tempat yang tidak semustinya Mana kawanmu yang dua tadi? Mereka pergi ke kepatian guna melaporkan kejadian dalam keraton Ada penyusup masuk ke dalam kaputeran jawab Wiro pula Sepasang matuk Kiai Singgih Kanyoman menatap tajam ke dada baju lurik yang dikenakan Wiro Tadi Wiro hendak membuka pakaiannya ini tapi tak jadi Selakanya dia lupa mengancingkan bagian atasnya kembali sehingga di balik baju lurik itu Kiai Singgih Kanyoman dapat melihat jelas pakaian putih yang dikenakan Wiro Kiai Singgih lalu mengambil sebuah tongkat yang disisipkannya di kantong perbekalan Dengan ujung tongkat ini dia mengait belangkong di kepala Wiro Belangkon jatuh di tanah Rambut gondrong pendekar 212 langsung menyembul acak-acakan Orang ini bukan abdi dalam Tangkap dia teriaki Singgih Kanyoman Sepuluh prajurit dan dua perwira melompat turun dari kuda masing-masing Langsung menyerbu pendekar 212 Semua mereka mengandalkan tangan kosong karena sama menyangka bahwa dalam waktu singkat dan mudah mereka akan sanggup meringkus si gondrong itu 9. Kiai Singgih Kanyoman terkejut besar ketika melihat bagaimana dalam dua kali gerakan berturut-turut para pengiringnya dibikin roboh oleh pemuda berambut gondrong itu Bahkan perwira yang coba menelikung si pemuda dari belakang jatuh terbanting ke tanah kena sikut dan merintih sambil pegangi bagian tulang iganya yang patah Singgih Kanyoman jadi marah lalu berteriak Pergunakan senjata Jangan ragu membunuhnya Mendengar seruan ini maka para prajurit yang ada segera menghunus senjata masing-masing Ada yang berupa pedang, banyak pula yang memegang golok Wiro tak ingin menurunkan tangan terlalu keras pada prajurit-prajurit yang hanya menjalankan perintah itu Namun dia juga tak ingin jadi bulan-bulanan senjata lawan Maka begitu orang menyerbunya pendekar 212 segera melompat ke belakang Sambil melompat dia menyambar leher pakaian perwira yang terduduk sambil merintih kesakitan Tubuh perwira itu kini dipergunakannya sebagai tameng untuk menghadapi serbuan senjata lawan Tentu saja para prajurit itu menjadi terkesiap dan tidak mungkin meneruskan serangan tanpa membahayakan keselamatan atasan mereka Melihat lawan tidak lagi berani menyerang, Wiro lemparkan tubuh Seng Perwira lalu secepat kilat memutar tubuh meninggalkan tempat itu Namun tidak terduga, dari atas kudanya Kisingih Kanyoman tampak laksana melayang terbang Dan sesaat kemudian dia sudah menghadang di depan pendekar 212 sambil melintangkan tongkat kayunya Ah, abdi dalam tua ini rupanya memiliki kepandayan tidak sembarangan kata Wiyo dalam hati seraya bersiap sedia Serahkan dirimu untuk pengusutan atau kau memilihku pecahkan kepalamu dengan tongkat ini sekarang juga berkata Kisingih Kanyoman Orang-orangmu menyerang duluan Sekarang kau malah mengancam hendak memecahkan kepalaku Apa salah ku tanda seru? Orang tua itu tertawa mendengar kata-kata Wiro Sableng Mulutmu pandai bicara Tapi kau berusaha hendak sembunyi di balik selembar lalang Aku menaruh curiga kau ini adalah pemuda berambut gondrong yang pernah dilaporkan berada di tempat sama diraden Jayang Seno Dua kawanmu yang kabur tadi dapat pula ku pastikan adalah Jayang Seno sendiri dan Putri Seri Baginda yang bernama Purini Ah, lenyapnya Purini sudah diketahui rupanya, kata Wiro dalam hati Orang tua, siapapun adanya diriku, siapapun adanya kedua orang yang melarikan diri itu tidak perlu dijadikan urusan Kami bertiga bukan orang-orang jahat Begitu, hanya para penjahat yang berani menantang kerajaan Hanya orang-orang bersalah yang mau melarikan diri Tidak selamanya begitu, orang tua Orang benar tapi di fitnah apakah dia akan diam saja? Orang mencari keadilan tapi malah hendak ditangkap, apakah dia diam saja? Hem, ucapanmu itu menambah kepastian bahwa kau benar-benar kaki tangan Jayang Seno, pencuri jubah kenconol geni Habis berkata begitu Kisingih kanyoman gerakan tangan kanannya Tongkat yang dipegangnya melesat ke arah metu kanan pendekar 212 Tidak mau berlaku ayah murid sento gendeng cepat berkelit Dari samping dia menghantam dengan tangan kiri ke arah badan tongkat Kisingih sengaja menunggu, tidak mau menarik tongkatnya Tapi begitu pukulan lawan hampir mengenai tongkat, dia gerakan pergelangan tangannya demikian rupa Sehingga tongkat mengebuk tangan kiri Wiro dengan keras Murid sento gendeng mengeluh kesakitan Selain sakit dia juga menjadi penasaran Baru sekali ini dia mampu dihantam melawan hanya dalam satu gebrakan Sampai di mana sesungguhnya kehebatan orang tua ini? Sambil sunggingkan senyum mengejaki Kisingih menghujani Wiro dengan serangan tongkat Senjata itu menderu-deru mengeluarkan angin yang memerihkan mata Wiro menyambut dengan gerakan-gerakan gesit Dia sengaja bertahan dengan jurus ilmu silat orang gila yang didapatnya dari tua gila Dan ketika balas menyerang dia pergunakan jurus-jurus silat yang sento gendeng Tiga jurus berlalu, lalu tiga jurus lagi Tidak terasa perkelahian itu sudah memasuki jurus ke-20 Ilmu tongkat Kisingih Kanyoman memang luar biasa Wiro tidak berkesempatan untuk mendesak apalagi berusaha merampas tongkat itu Bertahan terus-menerus bisa berbahaya Maka pemuda ini terpaksa mulai keluarkan beberapa pukulan saktinya Ketika ada angin dasyat mulai menerpa ke arahnya Kisingih Kanyoman Bukannya menjadi kaget Rupanya orang tua ini memang sejak tadi sudah menunggu ingin melihat sampai di mana kehebatan si gondrong ini Dari saku pakaiannya dia mengeluarkan sebuah sapu tangan Setiap dia melambaikan sapu tangan ini Angin pukulan yang dilepaskan Wiro seperti dibendung oleh satu tembok baja yang atos Wiro menjadi serba salah Kalau dikerahkannya seluruh kekuatan tenaga dalam dan menghantam dengan pukulan-pukulan sakti simpanan dia khawatir si orang tua akan cedera berat Padahal dia tak ingin melakukan hal itu Setelah memutar akal akhirnya Wiro menemui Kary yang dianggapnya paling baik Orang tua seumur Kisingih Kanyoman mungkin punya daya tahan terhadap hawa panas Tetapi terhadap udara dingin belum tentu Maka pendekar 212 segera merapal ajib pukulan angin es kedua tangannya diangkat ke atas Kelapak tangan membuka dan diputar-putar dengan cepat Udara malam yang memang sudah dingin itu kini tiba-tiba berubah menjadi dingin luar biasa Kisingih Kanyoman tersentak kaget Dia kerahkan tenaga dalam untuk melawan hawa dingin sambil mengalirkan hawa panas ke seluruh tubuhnya Tapi terlambat Sekujur badannya terasa milu terbungkus oleh hawa dingin yang hebat Gerahamnya bergemeletakan Di sekitarnya semua pengiringnya kelihatan berdiri dengan tubuh bergetar keras menggigil kedinginan Lalu satu demi satu mereka berjatuhan ke tanah dengan tubuh begelung Hanya Kisingih saja yang masih sanggup berdiri tapi keadaannya menderita sekali Dia tak mampu bergerak seolah-olah tubuhnya dibungkus lapisan es tangan kirinya yang memegang sapu tangan Tergantung kaku di udara sedang tangan kanannya yang menggenggam tongkat terkulai ke bawah juga dalam keadaan Satu-satunya suara yang bisa dikeluarkannya ialah suara menggigil dan suara bergemeletakan geraham-gerahamnya yang masih utuh walau usianya sudah mencapai 90 tahun Penderitaan Kisingih ternyata tidak hanya sampai di situ Dari bawah perutnya terdengar suara mendesir halus Lalu tampak selangkangnya basah di susul ada air yang menetes ke tanah Bau pesinnya kencing membersit di tempat itu Pendekar 212 Wirosableng tertawa mengekeh melihat kejadian itu Lalu dia buka baju dan kain yang dikenakannya Pakaian ini kemudian diselubungkannya ke tubuh Kisingih Mudah-mudahan pakaian tambahan ini dapat mengurangi rasa dinginmu Karena aku memang bukan up di dalam seperti katamu Aku tidak membutuhkan pakaian itu lagi Wiro tepuk-tepuk pipi keriput Kisingih yang sedingin es itu lalu berkata Selamat tinggal orang tua Kau telah menjalankan tugasmu dengan baik Satu ketika akan kubuktikan padamu bahwa Raden Jai yang seno bukanlah pencuri jubah kencono geni Seperti yang kau tuduhkan itu Kiyai Singgih kanyoman menyeringai buruk Aku kira kau tak berakal punya kesempatan membuktikannya Lehermu akan dipanjang lebih dahulu Pendekar 212 Balas tersenyum lalu tarik selampai di tangan kiri Kisingih dan pergunakan sapu tangan ini untuk menyeka mukanya Setelah itu sapu tangan kembali disempilkannya di antara jari-jari tangan kiri si orang tua Kemudian dia melompat ke atas punggung kuda milik Kisingih Jangan kau tuduh aku mencuri kudamu Aku cuma meminjamnya Kau barusan ngompol di celana Jangan lupa cebok Kiyai Ha, ha, ha Aku bersumpah akan memenggal sendiri kepalamu Kata Kisingih kanyoman dengan mat membeliak Sambil tertawa Wiro tinggalkan tempat itu Beberapa puluh tombak setelah Wiro berlalu Hawa pendekar 212 berlalu Hawa yang sangat dingin berangsur-angsur lenyap Kisingih kanyoman dan semua prajurit yang ada di tempat itu mulai bisa menggerakkan anggota tubuh masing-masing Yang pertama dilakukan si orang tua ialah menarik kain dan baju yang menyelubungi tubuhnya Benda itu dibantingkannya ke tanah Matanya berkilat-kilat dan pelipisnya bergerak-gerak tanda amarahnya tidak terkirakan Bukan saja marah tetapi juga sangat malu dipermainkan begitu rupa oleh seorang pemuda tak dikenal Kisingih, izinkan kami mengejar pemuda itu, berkata seorang prajurit Tak ada gunanya, jawab Kisingih kanyoman Kita harus menuju keraton sekarang juga 10. Bangunan yang biasa dipakai raja untuk beristirahat di sebelah timur kota raja tampak sunyi dan gelap di bagian bawahnya Namun di sebelah atas ada cahaya lampu Bangunan berbentuk joglo ini agaknya kurang terpelihara Mungkin karena sudah sangat lama ini Sri Baginda tidak pernah berkunjung lagi ke tempat ini Pendekar 212 hentikan kudanya di halaman yang ditumbungi rumput liar Nalurinya mengatakan ada sesuatu yang tidak semestinya di tempat itu Raden Jayang Seno dan Ayupur ini pasti telah sampai lebih dahulu di situ Namun sama sekali tidak kelihatan kuda-kuda tunggangan mereka Wiro perhatikan tingkat atas bangunan Lalu memandang berteliling Gelap dan sunyi Raden Ayu Apakah kalian ada di dalam berseru Wiro? Kami sudah lama sampai Masuklah cepat terdengar orang menjawab Itu suara Raden Jayang Seno Teriakannya datang dari sebelah atas bangunan Wiro merasa lega Dia segera menarik tali kekang kuda untuk maju ke arah tangga depan bangunan Namun tiba-tiba sudut matanya menangkap sekilas kilauan dekat pohon besar di halaman kiri Hem, ada yang tidak beres di tempat ini Kata Wiro dalam hati Dia tidak mau menoleh ke arah kilauan yang tadi dilihatnya Namun dia yakin sekali itu adalah secercah cahaya yang jatuh pada sebilah senjata tajam lalu memantul kembali Berarti ada orang bersembunyi di kegelapan sana Mungkin bukan cuma satu orang Raden Wiro kembali berseru Aku akan mengambil dulu barang yang kau pesankan Aku segera kembali Habis melontarkan seruan menipu itu Wiro cepat putar kudanya lalu tinggalkan halaman itu secepat-cepatnya Di sebuah tikungan dia memblok ke kiri memasuki deretan pepohonan Di sini dia menunggangi kudanya perlahan-lahan hingga tidak mengeluarkan suara Jalan yang ditempuhnya berkeliling demikian rupa hingga tak lama kemudian dia sampai di bagian belakang rumah peristirahatan Dekat sebatang pohon nangkah hutan, Wiro turun dari kudanya Setelah mengikatkan tali kekang ke batang pohon itu dia menyelinap dalam gelap Melangkah mengendap-endap sampai akhirnya tiba di tembok pembatas halaman belakang Keadaan masih seperti tadi Sunyi gelap tapi penuh mencurigakan Seperti seekor tupai, Wiro memanjat pohon besar yang salah satu cabangnya menjulai ke dekat atap bangunan Sampai di atas pohon dia memandang ke bawah Masih sunyi dan gelap Tak ada gerakan-gerakan Namun kedua matanya dapat melihat di beberapa bagian Hampir tidak terlihat kalau tidak diperhatikan benar-benar mendekam beberapa sosok tubuh Kalau Raden Jayang dan Purini ada di dalam bangunan Lalu di luar sana ada orang-orang yang berjaga-jaga Pasti telah terjadi sesuatu dengan kedua sahabatku itu, pikir Wiro Hampir tanpa suara dia melompak ke atas bangunan yang terbuat dari ijuk tebal Dengan mempergunakan jari-jari tangannya Wiro membuka tumpukan ijuk hingga berlubang cukup besar Lewat lubang itu dia hendak mengintai ke dalam Namun niatnya ini menjadi urung ketika tiba-tiba terdengar suara derap kaki kuda mendatangani halaman depan Wiro memperhatikan tajam-tajam, berusaha menembus kegelapan malam Seekor kuda memasuki halaman depan dan berhenti tak berapa jauh dari tangga Penunggangnya tampak turun dengan susah payah dan mempergunakan tongkat untuk menopang ketiak kirinya Di bahu kanannya dia membawa sebuah bungkusan Ah di adesis Wiro ketika mengenali siapa adanya penunggang kuda itu Orang ini melangkah menuju tangga dan Wiro tak dapat melihatnya lagi karena terhalang atap bangunan Belum lagi penunggang kuda bertongkat itu mencapai tangga bangunan mendadak dari 4 jurusan melompat 10 orang berpakaian serbah hitam dengan berbagai senjata di tangan Seragam pakaian hitam yang mereka kenakan adalah seragam perang pasukan kerajaan Apa-apaan ini bentak orang yang barusan turun dari kuda Mengenali suara serta melihat lebih jelas wajah orang yang membentak 10 orang yang semula siap hendak menyerang serta merta merunduk dan mengundurkan diri Kembali ke tempat mereka bersembunyi semula Hanya seorang saja yang masih berdiri yang rupanya adalah pemimpin mereka Harap maafkan Kami tidak tahu kalau kepala pengawal keraton yang datang Kalian punya tugas apa di sini Kami diperintahkah untuk berjaga-jaga dan membunuh siapa saja yang mendekati bangunan ini Hem, siapa yang memberi perintah Kami tidak berani memberi tahu Silahkan masuk dan bertemu sendiri Tiba-tiba dari tingkat atas bangunan di mana nampak ada lampu minyak menyala terdengar orang berseru Kudupati Naiklah ke tingkat atas Ah, dia benar-benar sudah berada di sini kata Kudupati, kepala pengawal keraton Tanpa menunggu lebih lama dengan bantuan tongkat di ketiak kirinya dia naik ke seram di depan lalu mendorong pintu hendak masuk Baru saja daun pintu bergerak, tiba-tiba dari langit-langit seram di melesat ke bawah sebuah benda Kudupati yang mendengar suara berdesing cepat melompat ke kiri dan tersandar ke dinding Satu langkah di hadapannya, di bekas tempatnya berdiri tadi kini menancap sebatang tombak Hai teriak Kudupati Kelicikan apa ini? Kau hendak membunuhku Dari tingkat atas bangunan terdengar suara tawa bergelak Kau masih bisa berteriak Berarti belum mati Ha, ha, ha Silahkan masuk, Kudupati Kau terlalu memikirkan apa yang kau inginkan Apakah kau lupa kalau bangunan ini dipasangi alat-alat dan senjata rahasia? Semua alat dan senjata rahasia telah dicabut dari bangunan ini Pasti kau memasangnya kembali berteriak Kudupati Jangan mengomel saja Naiklah ke atas agar urusan kita bisa segera diselesaikan orang di tingkat atas bangunan berkata Kudupati terlebih dahulu cabut goloknya baru masuk Setiap langkah dan gerakan dilakukannya dengan sangat hati-hati Meskipun bagian bawah bangunan itu gelap sekali Namun karena sebelumnya sudah berulang kali datang ke sini Kepala pengawal keraton itu tidak sulit mengetahui di mana letaknya tangga kayu yang menuju ke tingkat atas Dia segera melangkah Tapi baru saja kaki kanannya menginjak anak tangga pertama Tiba-tiba dari bawah anak tangga kelima melesat sebilah pisau terbang Tepat mengarah ke dada Kudupati Secepat kilat Kudupati babatkan goloknya Terang aang Pisau terbang terpental sedang Kudupati merasakan tangannya yang memegang golok bergetar keras Tua bangka keparat Menjebak secara pengecut naki Kudupati Dengar Terpaksa aku membatalkan pertemuan ini Tapi ingat Rahasiamu akan kubongkar Di tingkat atas terdengar suara tawa pendek lalu orang di atas sana berkata Kudupati, rahasiaku adalah rahasiamu juga Jangan bicara mengancam seperti itu Lantas apa maumu? Mengapa kau perlakukan aku seperti ini? Aku hanya sekedar menguji Ternyata kau masih hebat Padahal kaki kirimu patah Kau berjalan dengan bantuan tongkat Lalu di bahumu kau membawa bungkusan pula Sekarang ayolah Teruskan menaiki tangga Jangan khawatir tak ada lagi senjata gelap di tempat ini Cukup dua tadi itu saja Meskipun mengomel panjang pendek namun akhirnya Kudupati melangkah juga menaiki tangga Di atas atas pendekar 212 Wiro Sableng yang sudah tidak kesabaran segera mengintai lewat lobang yang dibuatnya Ada dua pemandangan yang mengejutkan pendekar 212 Begitu matanya melihat ruangan di bawahnya yang diterangi sebuah lampu minyak itu 11. Pemandangan pertama yang membuat pendekar 212 tercekam ialah ketika menyaksikan bagaimana kedua sahabatnya, Jayang Seno dan Ayu Purini berada di tingkat atas bangunan dalam keadaan tak berdaya Keduanya tertegak dekat dinding tanpa bisa bergerak Pasti Ayu dan Raden Jayang telah ditotok orang kata Wiro dalam hati Pemandangan kedua yang membuat murid sento gendeng itu terkejut ialah melihat siapa yang berdiri di samping Ayu Purini sambil memegang sebilah pisau Orang ini bertubuh tinggi besar, berambut putih dan memiliki sepasang metel besar Dia bukan lain adalah Jolo Sengoro, patih kerajaan Melihat keadaan di ruangan di bawahnya itu, pendekar 212 menduga-duga apa yang sebelumnya terjadi Seperti direncanakan Ayu Purini bersama Raden Jayang Seno mendatangi bangunan itu untuk menghindarkan diri dari pencarian orang-orang kerajaan Ternyata tidak diduga rupanya di situ telah berada patih Jolo Sengoro Mungkin sebelumnya sempat terjadi perkelahian di tingkat atas bangunan itu Namun mungkin juga Ayu serta Jayang kena dibokong Jolo Sengoro memang memiliki kepandayan tinggi sehingga akhirnya mampu menotok kaku Ayu dan Jayang Tetapi mengapa tadi Raden Jayang menyahuti seruan Wiro dan malah menyuruhnya masuk? Jejas itu adalah jebakan Lalu mengapa Raden Jayang melakukan hal itu? Wiro berpikir lagi Matanya kembali membentur pisau di tangan Seng Patih Hmm, aku tahu sekarang kata Wiro lagi dalam hati Pasti Patih itu mengancam akan melukai atau membunuh Ayu Purini kalau Raden Jayang tidak mengikuti perintahnya menyahuti panggilanku tadi Apa arti semua ini? Belum sempat pendekar 212 memecahkan keandahan atas apa yang disaksikannya itu Dari lubang tempat dia mengintai kelihatan kepala pengawal keraton yaitu Kudopati sudah naik ke tingkat atas bangunan Ketiak kirinya di tepang sebuah tongkat sedang di bahunya ada sebuah bungkusan kain Sesaat Kudopati memandang ke arah Jolo Sengoro lalu berpaling pada Raden Jayang Seno dan Ayu Purini Ah, 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 dicari-cari ternyata kalian ada di sini Jayang Seno, hari ini tamatlah riwayatmu Mimpi idahmu untuk dapat jadi putra mahkota dan menguasai singgah sana akan berubah menjadi mimpi buruk berdarah Dan Hai, ternyata kau ditemani oleh saudara perempuanmu Dua orang anak seri baginda dari dua orang selir ternyata sama belangnya Sama-sama jadi pengkhianat Ayu Purini, jadi kaulah orang bertopeng di reruntuhan candi tempoh hari Hebat, bagus, sungguh luar biasa Mana teman kalian pemuda gondrong itu? Kalian berdua yang luar biasa Perjanjian busuk apa yang kalian lakukan di tempat peristirahatan raja membentak Raden Jayang Seno? Patih Jolo Sengoro tertawa mengekeh Kau akan melihat sendiri apa perjanjian pertemuan kami ini Jayang Seno Tapi, kau tak akan sempat mengatakannya pada siapapun Karena umurmu tak bakal lama Paman Patih Apa maksudmu dengan kata-kata itu bertanya Ayu Purini dengan suara keras Ah, anak selir ini galak juga rupanya ujar Jolo Sengoro Tapi nasibmu mungkin akan lebih baik dari saudaramu itu Asal kau nanti mau ikut kemana aku pergi Tua bangka bermulut kotor teriak Ayu Purini Hati dan kelakuannya pasti lebih kotor menyambung Raden Jayang Tamparan Patih Jolo Sengoro mendarat di pipi Kirira dan Jayang Berani lagi kau membuka mulutku patahkan batang iehermu saat ini juga Kau hanya berani mengancam tapi tidak punya nyali melakukannya Aku sudah bisa menduga siapakah sebenarnya Ciri-ciri dirimu sama dengan ciri-ciri yang disebutkan anak perempuan ab di dalam kamilun Kau yang mencuri jubah kenconol geni Kurang ajar Kau memang minta mati cepat kertak Jolo Sengoro Pisau di tangan kanannya langsung ditusukan ke Lehera dan Jayang Ayu Purini terpakik Namun gerakan tangan Seng Patih cepat ditahan oleh kudu patih Sabar dulu ma patih Membunuh kampret ini semudah membalik telapak tangan Biar kita selesaikan dulu urusan kita Meskipun amarah membuatnya tidak dapat menahan diri Namun akhirnya Jolo Sengoro turunkan tangannya yang memegang pisau Lalu melangkah ke sebuah meja di mana terdapat dua buah kursi Dia dan kudu patih lalu duduk berhadap-hadapan Kudu patih meletakkan bungkusan yang dibawanya di atas meja Mengangsurkannya ke depan Jolo Sengoro seraya berkata Aku menyerahkan apa yang kau minta Sekarang serahkan apa yang ku minta Patih Jolo Sengoro tersenyum Dari batik pakaiannya dia mengeluarkan sebuah bungkusan yang dibawanya di atas meja Di samping bungkusan yang diletakkan kudu patih Kudu patih segera hendak menyentuh dan membuka bungkusan itu Tapi tangannya cepat dipegang oleh Jolo Sengoro Seng patih berkata, sabar sedikit kudu patih Benda yang ku serahkan ini jangan kau sentuh sebelum kau memeriksa dulu isi bungkusan yang kau bawa Aku bukan bangsa penipu Kau boleh memeriksa isi bungkusan ini Tapi aku juga perlu memeriksa isi bungkusanmu Kita sama-sama memeriksa Aku tidak keberatan jawab Jolo Sengoro pula Lalu dia menarik bungkusan yang tadi disodorkan kudu patih Isi bungkusan itu langsung dituangkannya Terdengar suara bergelundungan ketika isi bungkusan berjatuhan di atas meja Ternyata beberapa bongkah benda kuning Ada tujuh bongkah besar semuanya Emas Di hadapan Jolo Sengoro Kudu patih membuka bungkusan kain yang diserahkan padanya Ketika benda dalam bungkusan itu dikeluarkan Terbelalaklah Raden Jayeng dan Ayupurini Benda itu adalah sebentuk pakaian terbuat dari sutera merah berlapis emas Jubah pusaka kerajaan Jubah kenconol geni Jadi memang benar dugaanku Kaulah pencuri jubah kenconol geni Patih keparat Pengkhianat busuk teriak Raden Jayeng Senung Jolo Sengoro seperti tidak mendengar makian itu Perhatiannya tertuju pada tujuh bongkah emas Matanya memandang dan meneliti lekat iekat Tanpa setahunya Diam-diam tangan kanan kudu patih bergerak ke bawah meja Menyusup tanpa suara Lalu secepat kilat tangan itu menyambar golok yang tersisip di pinggangnya Secepat kilat pula senjata itu kemudian dibacokannya ke kepala Jolo Sengoro Buk Golok beradu dengan batok kepala Jolo Sengoro terjengkang akibat sangat kerasnya bacokan itu Tapi kepalanya sama sekali tidak apa-apa Jangankan luka, benjut pun tidak Bacokan maut itu tidak berbekas, tidak mempan Jolo Sengoro kebal senjata Kudu patih keparat hardik Jolo Sengoro seraya melompat berdiri Sementara kudu patih terbelalak tak percaya Dia jadi curiga Jubah merah yang dipegangnya dikembangkan lebar-lebar Salah satu ujungnya didekatkan ke hidungnya lalu dicium Tak ada bau kayu jendana Jubah palsu Bangsat penipu teriak kudu patih tak kalah berangnya dari Jolo Sengoro Lalu jubah itu dibantingkannya ke lantai Dilain saat dia sudah memburu ke arah patih kerajaan itu dengan goloknya Senjata ini berkelebat ganas, berulang kali menghantam kepala dan tubuh Seng Patih Tapi tak satu bacokam pun mampu melukai orang berambut putih bertubuh besar itu 12. Patih Jolo Sengoro tertawa bergelak sambil berkacak pinggang Pulaskan hatimu kudu patih Pilih bagian tubuhku yang paling empuk Ha, ha, ha Kudu patih melompat mundur dengan wajah berubah Tubuhnya hampir tegelimpang karena tongkat di ketiak kirinya terpeleset Mampatih, aku tidak mengira otak dan hatimu sejahat iblis Jadi pencuri dan kini jadi penipu Kembali Jolo Sengoro tertawa gelak-gelak lalu menyahuti Apa kau kira kau orang jujur? Apa kau kira aku tidak tahu tujuh bongkah emas itu adalah palsu semua? Wajah kudu patih kini tampak menjadi merah padam Berarti, berarti kau mengenakan jubah kencono geni yang asli Dugaanmu betul dan tepat jawab Jolo Sengoro lalu membuka baju yang dikenakannya Ternyata di bawah pakaian itu dia memang mengenakan jubah kencono geni Selaka keluh kudu patih Senjata apapun yang dipergunakannya Pukulan sakti apapun yang dikeluarkannya Tak akan ada arti apa-apa bagi Jolo Sengoro Saat itu seng patih telah melangkah mendekati kudu patih Kepala pengawal ini mundur sambil mengacung-acungkan goloknya Tiba-tiba dengan dekat dia coba menusuk salah satu metu Jolo Sengoro Patih kerajaan itu miringkan kepala Lalu tidak terduga kaki kanannya menendang tongkat yang menopang ketiak kiri kudu patih Tak ampun lagi kepala pengawal ini langsung terhuyung dan jatuh terduduk di lantai Kudu patih, cerita dirimu cukup sampai kata Jolo Sengoro sambil melangkah mendekati Dia mengambil pisau yang terselit di pinggangnya Siap menyebelih kepala pengawal keraton itu Namun sebelum metap pisau sampai di leher kudu patih Tiba-tiba ada suara kaki di tangga Lalu menyusul suara keras laksana petir menyambar dibarengi oleh berkiblatnya sinar merah Dilain kejap pisau di tangan Jolo Sengoro terlepas mental lalu jatuh hangus menghitam Meskipun tidak cedera sedikit pun numun Jolo Sengoro sempat mengeluarkan seruan kaget Ketika memandang ke depan, di bawahnya lalampu minyak yang tidak seberapa terangnya itu Dia melihat sesosok tubuh berpakaian dan berikat kepala serbah hitam Wajah orang itu ditumbuhi kumis dan berewok tebal Sepasang matanya sangat sipit, hampir merupakan garis sedang di atas kedua mati itu merimbun alis tebal hitam Jolo Sengoro kenal sekali siapa adanya orang yang di tangan kanannya memegang seutas pecut itu Dia adalah Naro Wongso, salah seorang tokoh silat istana Sebelumnya Naro Wongso berangkat bersama-sama kudu patih untuk melakukan pengejaran atas Jayang Seno Serta kawannya pemuda berambut gondrong itu Lalu mengapa kini tahu-tahu dia bisa menyusul muncul Kudu patih sendiri pun merasa heran melihat kehadiran Naro Wongso di tempat itu Jangan-jangan gurunya yang bernama Kunto Ismoro juga ada di tempat itu Seperti dituturkan sebelumnya dalam melakukan pengejaran terhadap Jayang Seno Dan pendekar 212 Wirosableng telah meminta bantuan Naro Wongso dan gurunya yang dam di gunung Merapi yaitu Kunto Ismoro Suatu ketika kudu patih memberi tahu bahwa untuk satu keperluan dia harus kembali ke kota raja Hanya beberapa saat setelah kudu patih meninggalkan rombongannya Muncul firasat rasa curiga dalam diri Naro Wongso Maka diam-diam, tanpa memberi tahu pada siapapun di dalam rombongan Tokoh silat istana itu mengikuti kudu patih yang akhirnya membawanya ke tempat itu Sebagai orang istana, tentu saja orang-orang Jolo Sengoro yang melakukan penjagaan di sekitar halaman tidak berani menghalangi Naro Wongso Terima kasih kau telah menyelamatkan nyawaku, Naro Wongso Kata kudu patih seraya mencoba bangkit sambil bersandar ke dinding Tetap di tempatmu kudu patih membentak Naro Wongso Jangan berani meninggalkan tempat ini Saat ini kau memang selamat Tapi hukuman raja tak berakal luput atas dirimu Naro Wongso berpaling ke arah Jolo Sengoro Kau juga, patih Jolo Sengoro Menyerah lebih baik bagimu dan serahkan jubah kenconol geni itu Aku berjanji akan memintakan keringanan hukuman bagimu Jolo Sengoro tertawa bergelak mendengar kata-kata tokoh silat istana itu Kau lupa kalau aku ini atasanmu Naro Wongso Lupakan apa yang kau saksikan di tempat ini Kembali ke kota raja Tutup mulutmu seumur-umur dan kau akan selamat dari tanganku Lakukan perintahku Naro Wongso balas tertawa mengekeh sambil putar-putar pecut saktinya Aku memberi kesempatan padamu Jika kau menyianyikan berarti penyesalan sampai di liang kubur Kau mau mengembalikan jubah pusaka kerajaan itu atau tidak? Jika kau menginginkannya silahkan ambil sendiri tantang Jolo Sengoro pula Begitu? Baik Lihat pecut teriak Naro Wongso Tangan kanannya yang memegang pecut bergerak Maka terdengarlah suara laksana dentuman halilintar disertai berkiblatnya sinar merah berulang kali Tubuh Jolo Sengoro tergoncang-goncang Pakaian yang dikenakannya robek-robek serta mengepulkan asap Tetapi tubuhnya tidak cedera sedikit pun Naro Wongso putar tangannya sekali lagi Ujung pecut menyambar ke arah leher Sesaat kemudian terjeratlah leher Jolo Sengoro Sekali Naro Wongso menyentakan pecut itu maka tubuh Jolo Sengoro keras dan melesat ke depan Kepalanya menghantam dinding kayu yang keras Berak-ak Dinding kayu itu amblas berlobang Tetapi kepala Jolo Sengoro tidak apa-apa Malah sambil berbalik patih kerajaan ini tertawa mengekeh Dia melangkah mendekati Naro Wongso dengan kedua tangan terpentang Siap untuk mencekik tokoh silat istana itu Naro Wongso hantam kedua tangan Jolo Sengoro dengan pecut apinya Tapi sama sekali tidak dirasakan oleh Seng Patih Jubah pusaka itu benar-benar luar biasa Kalau aku tidak dapat menghajar manusia ini Berarti aku makal mendapat selaka Naro Wongso lalu merapal ajian seraya mengalirkan tenaga dalam dari tangan ke pecut Didahului bentakan garang Tokoh silat ini lalu hantamkan pecutnya ke arah Jolo Sengoro Pecut berkelebat dengan mengeluarkan suara seperti petir Bersamaan dengan itu terdengar suara wuus Lidah api menyambar ganas Langsung menyelubungi tubuh Jolo Sengoro Seluruh pakaian yang dikenakannya Termasuk kasut di kedua kakinya terbakar hangus jadi abu Tapi dia tetap tegak berdiri tanpa kurang suatu apa Kini tampak jelas jubah kenconol geni yang melekat di tubuhnya Gila pendekar 212 memaki di atas atap Agaknya kapaku Segala pukulan saktiku juga tak berakal mempan Selama orang itu masih mengenakan jubah kenconol geni Bagaimana aku bisa merampas jubah itu? Bagaimana aku bisa membuatnya tidak berdaya? Selagi Wiro berpikir-pikir demikian di bawah sana Tiba-tiba patih Jolo Sengoro melompat ke hadapan Narowongso Kedua tangannya terpentang dan melesat ke depan ke arah batang leher tokoh silat istana itu Narowongso yang sadar kalau lawan hendak mencekik lehernya Segera hantamkan pecut saktinya Kembali terdengar suara laksana petir menggelegar disertai sambaran sinar merah Namun gerakan Jolo Sengoro lebih cepat lagi Narowongso berseru kaget ketika melihat bagaimana Seng Patih menangkap pecutnya dengan kedua tangannya Lalu sebelum dia sempat berbuat sesuatu pecut yang panjangnya lebih dari 20 jengkal itu sudah menjerat lehernya Narowongso merontas sambil berusaha menarik kedua tangan Jolo Sengoro Namun pecut menjerat semakin kuat Raden Jayeng, Ayu, Purini, Kudopati dan pendekar 212 yang ada di atas atap bangunan sama-sama menyaksikan bagaimana lidah Narowongso mulai terjulur Kedua matanya yang sipit kini mendelik besar Terdengar suara patahnya tulang leher Narowongso ketika Jolo Sengoro menyentakan jiratan pecut Nyawanya putus saat itu juga Tubuh tak berfernyawa itu kemudian ditendang hingga jatuh ke lantai bawah bangunan dengan suara bergedebukan Perlahan-lahan Jolo Sengoro balikan tubuhnya Saat itu Kudopati tengah merangka untuk mengambil tongkatnya yang tadi tercampak oleh tendangan Jolo Sengoro Hanya seujung jari lagi tongkat itu akan disentuhnya Tiba-tiba Jolo Sengoro menendangnya Untuk kedua kalinya tongkat itu terpental dan kini melayang jatuh ke tingkat bawah Jolo Sengoro, kita lupakan saja urusan sampai di sini Aku akan menutup mulut dan tidak akan menceritakan pada siapapun apa yang telah kau lakukan Asalkan Asalkan apa, Kudopati tanya Jolo Sengoro dengan menyeringai Asalkan kau biarkan aku meninggalkan tempat ini Begitu? Aku mohon padamu Jolo Sengoro Kata Kudopati pula memelas Baik Kukabulkan permintaanmu Bahkan aku berbaik hati menyuruh orang-orangku untuk menggotongmu meninggalkan tempat ini Terima kasih Jolo Sengoro Terima kasih kata Kudopati seraya menyembah berulang-ulang Jolo Sengoro keluarkan suara suitan nyaring tiga kali berturut-turut Dari persembunyian mereka di halaman yang gelap Dua lusin orang berseragam perang serbah hitam membanjir masuk Langsung menuju ke tingkat atas bangunan Kami menunggu perintahmu Mapatih Jolo Sengoro kata pimpinan mereka Gotong kepala pengawal keraton meninggalkan tempat ini memberitahu Jolo Sengoro Empat orang maju mendekati kepala pengawal keraton itu lalu menggotongnya Ketika orang-orang itu hendak melangkah pergi sekali lagi Kudopati mengaturkan terima kasih Malah kali ini sambil melamaikan tangan Terima kasih Jolo Aku tidak melupakan budi besarmu ini Kata Kudopati pula Tunggu dulu berseru Jolo Sengoro Empat anggota pasukan yang menggotong Kudopati hentikan langkah Mereka memandang pada Jolo Sengoro Kudopati juga palingkan kepalanya Agar tidak kesepian di jalan Aku memberikan seorang kawan untukmu Kudopati Gotong juga Raden Jai yang senang Atas perintah Jolo Sengoro itu maka empat orang berpakaian hitam Segera mendekati Raden Jai yang seno yang tertegak aku tidak berdaya Mereka langsung menggotongnya walau Jai yang seno berulang kali berteriak agar dirinya diturunkan Patih Jolo Sengoro tertawa lebar lalu berkata Bahwa kedua orang itu ketorowulan Lemparkan mereka ke dalam jurang cadas parek Para sekudopati menjadi pucat Jai yang seno berusaha setengah mungkin Ayu Purini terdengar berteriak Patih Dularjana Bebaskan Raden Jai yang Awas Kau kelak akan menerima hukuman sangat berat Jolo Sengoro tertawa Kau orang perempuan diam sajalah Ini urusan orang laki-laki katanya Lalu dia menggerakkan tangan Memberi isyarat agar kedelapan anggota pasukan itu segera meninggalkan tempat itu Namun baru saja mereka hendak melangkah Di anak tangga teratas muncul up di dalam kiai singgih kanyoman bersama enam orang pengiringnya Bagaimana orang tua ini bisa sampai ke tempat itu Seperti diceritakan sebelumnya Setelah dipermalukan oleh pendekar 212 Orang tua itu langsung menuju keraton Dia tentu saja terkejut ketika mendapat keterangan apa yang telah terjadi di dalam keraton Karena memang sangat mendendam terhadap Puiro Maka kisingih kanyoman segera meninggalkan keraton untuk melakukan pengejaran Dia sengaja membawa seorang ahli jejak sehingga dengan mudah dapat diketahui kejurusan mana pendekar 212 sebelumnya menghilang Patih Jolo Sungoro sama sekali tidak merasa takut terhadap up di dalam paling tua yang memang punya pengaruh besar dalam keraton ini Namun dia masih menanam sedikit rasa hormat Maka dia pun berkata sesopan mungkin Kisingih kanyoman, aku gembira sampaan bisa berada di sini Menyaksikan sendiri apa yang terjadi hingga aku tidak susah-susah menerangkannya Kisingih kanyoman tersenyum hambar Kau gembira, aku tidak Kau bilang tidak susah, aku justru merasa sangat susah Mana aku pernah menyangka bahwa patih kerajaan sendiri rupanya yang jadi sumber bahala Kisingih, agaknya ada sedikit perbedaan jalan pikiran antara kita Kau salah sangka, mungkin menduga Kisingih langsung memotong ucapan Jolo Sungoro itu Kita memang berbeda Jolo Sungoro Aku mengabdikan diri pada keraton dan raja dengan sepenuh ketulusan Kau sebaliknya mengabdi dengan membekal maksud jahat Kau pencuri, aku bukan Jelas kita berbeda Kau pengkhianat aku bukan Jelas kita memang berbeda Lama-lama Jolo Sungoro jadi kesal juga mendengar kata-kata Kisingih itu Maka dia pun membentak Cukup omonganmu sampai di situ Sekarang katakan apa yang ada di kepalamu Kisingih tertawa dan menjawab Apa yang ada di kepalaku sederhana saja, Jolo Sungoro Pertama tanggalkan jubah kencono geni itu dan serahkan padaku Sebelumnya naru wongso juga berkata begitu Akhirnya dia mampus di tanganku Kisingih tidak perdulikan kata-kata orang Lalu meneruskan ucapannya Kedua bebaskan Raden Jai yang seno karena terbukti kini bukan dia yang jadi pencuri jubah pusaka kerajaan itu Ketiga, kudopati akan kubawa ke kota reja untuk mempertanggungjawabkan keterlibatannya dalam pengkhianatan kotor ini Keempat, serahkan dirimu secara baik-baik Empat permintaanmu, hanya satu yang bisa kukabulkan Kau boleh ambil kudopati Kisingih kanyoman gelengkan kepala Empat yang kuminta empat pula yang harus kudapat Tua bangka keras kepala Rupanya kau ingin menyusul naru wongso hardik Jolo Sengoro Habis menghardik begitu Jolo Sengoro langsung hantamkan tinju kanannya ke arah dada si orang tua Pada saat itulah atap di atas ruangan tiba-tiba jebol Sesosok tubuh melayang turun Jolo Sengoro merasakan sambaran angin yang sangat deras Dia kaget sekali ketika tubuhnya terdorong keras ke samping Yang menyebabkan jotosannya tadi hanya mengenai tempat kosong Cepat-cepat Seng Patih mengimbangi tubuhnya Memandang ke depan dia melihat seorang pemuda berambut gondrong tegak berkacak pinggang Bangsat gondrong Siapa kowe bentak Jolo Sengoro? Pendekar 212 yang dibentak seperti tidak acuh Dia malah menolah pada orang-orang yang menggotong Raden Jayang dan Kudupati Turunkan Raden Jayang Senu Kalian boleh bawa kepala pengawal itu Setan Kau tidak layak memerintah orang-orangku teriak Jolo Sengoro Lekas kalian bawa kedua orang itu dan lemparkan ke jurang cadas parek Mendengar perintah itu 4 orang yang menggotong Raden Jayang dan 4 orang yang menggotong Kudupati segera bergerak ke tangga Saat itulah pendekar 212 berkelebar Terdengar pekik 4 orang berseragam hitam yang menggotong Raden Jayang Mereka terlempar jauh Dua terbanting ke lantai di tingkat atas itu Satu jatuh terguling di tangga dan satunya lagi melayang jatuh ke tingkat bawah Yang satu ini patah lehernya Langsung menemui ajal Raden Jayang Senu sendiri saat itu kelihatan sudah tertegak di dinding sebelah kiri tanpa kurang suatu apa Malah kini bisa bergerak karena dengan cepat begitu berhasil mebebaskan Jayang Senu Pendekar 212 segera melepaskan totokan di tubuhnya 13. Walaupun 4 anggota pasukan itu memang tidak memiliki kepandayan tinggi Namun apa yang dilakukan oleh pendekar 212 benar-benar membuat Jolo Sengoro sempat terkesiap Seumur hidup baru sekali itu dia melihat gerakan silat yang begitu cepat dan luar biasa Jolo Sengoro diam-diam merasa yakin kalau pemuda berambut gondrong ini adalah orang yang diceritakan kodopati sebelumnya Dan merupakan kawan Raden Jayang Senu Anak muda, siapapun kau adanya jangan pergunakan kepandayan untuk melawan patih kerajaan berkata Jolo Sengoro Wiro tertawa lebar dan menyahuti Anak tua, siapapun kau adanya jangan pergunakan akal panjangmu untuk berbuat licik menjadi pengkhianat kerajaan Merahlah wajah Jolo Sengoro mendengar rejekan itu Usiamu masih muda Apakah mau mati percuma di tanganku Ujar Jolo Sengoro masih berusaha sabar walau ucapannya terdengar sangat geram Usiamu sudah tua bangka Apakah mau mati percuma sebagai pengkhianat Mendengar ucapan Wiro itu Jolo Sengoro tidak dapat lagi menahan amarahnya Dia segera hendak menyerbu namun saat itu Raden Jayang Senu telah melompat ke hadapannya Jolo Sengoro Kejahatan di Rendo Samu terlalu besar Tapi jika kau dengan sukarlah mau mengembalikan jubah kencono geni itu Aku akan memintakan keringanan hukuman dari wajah Anak selir Jangan kau banyak mulut dan perat Jolo Sengoro dan langsung tendangkan kaki kanannya Namun dari samping Wiro berkelebat memotong dan mematahkan serangannya Ketika dengan geram dia hendak memburu Wiro, mendadak saja mukanya mengerenyit dan kedua matanya kesewan Di hadapannya pemuda berambut gondrong itu tegak memegang sebuah senjata yang terasa aneh di mata Jolo Sengoro Senjata itu adalah sebilah kapak bermata dua yang memancarkan hawa panas serta cahaya menyilaukan Hmm, jadi kau memang sudah bertekad untuk mencari kematian kata Jolo Sengoro pula lalu menerjang ke depan Tangan kanan pendekar 212 bergerak Kapak maut naga geni 212 berkiblat memancarkan cahaya sangat menyilaukan Menebar hawa panas dan mengeluarkan suara laksana ribuan tawang mengamuk Buk Salah satu metu kapak menghantam dada kanan Jolo Sengoro dengan tepat dan keras Orang bertubuh tinggi besar ini terpental sampai ke dinding Tapi tubuhnya sama sekali tidak terluka sedikitpun Bahkan kain sutera merah jubah kencono geni tidak lekuk Apalagi rodek dihantam kapak maut naga geni 212 Celaka Ini awal kesulitan bagiku keluh wiro Senjata warisan yang Sinto gendeng segera disimpannya kembali di balik pakaian Baru saja kapak sakti itu terselip di pinggangnya Jolo Sengoro sudah melompat dan menerkamnya Seperti tadi ketika membunuh naru wongso kedua tangannya terpentang Rupanya dia juga ingin membunuh pendekar 212 dengan jalan mematahkan leharnya Buk! Buk! Dua kali jotosan wiro sabi yang mendarat di tubuh Jolo Sengoro Kali ini Jolo Sengoro tidak bergeming sedikitpun Dia terus merangsak ke depan hingga akhirnya langkah wiro terhenti karena punggungnya tertahan di mending Melihat hal ini Jolo Sengoro langsung menyerbu Saling jotos berlangsung dengan seru Tiga jotosan wiro masuk mengenai lawan tapi tidak dirasakan Sebaliknya dua kepalan Jolo Sengoro sempat mampir di dada dan hidung pendekar 212 Darah mengucur dari hidung wiro Seng pendekar memaki panjang pendek Tangan kanannya diangkat Ujung jari sampai kesiku kelihatan berubah menjadi putih seperti perak Pukulan matahari Bu um Us! Pukuyan sakti sinar matahari yang dilepaskan wiro menghantam ke arah tubuh Jolo Sengoro dengan telak Namun setengah jengkal sebelum sinar panas menyilaukan pukulan sakti itu akan mencapai jubah kencono geni Tiba-tiba dari jubah merah itu membersit aneh satu hawa berkekuatan dasyat yang bukan saja mampu membendung pukulan sakti yang dilepaskan murid sento gendeng Malah sekaligus mampu membalikan pukulan sakti itu untuk menghantam pemiliknya sendiri Wiro jatuhkan dirinya ke lantai begitu pukulan sinar matahari menghantam ke arahnya Punggungnya terasa seperti disengat api ketika pukulan sakti itu lewat di atasnya Lalu terdengar suara bergemuruh ketika pukulan itu menghantam dinding hingga hancur berantakan dan dikejapan yang sama api berkobar Raden Jayeng Lekas tolong Ayu teriak Wiro lalu melompat menghindari serangan Jolo Sengoro yang datang membabi buta Ketika Jayeng Seno berlari ke arah Ayu Pulimi, Jolo Sengoro berusaha memotong jalannya Sementara itu kobaran api mulai membesar Empat orang berseragam hitam yang tak mau dilamun api lepaskan tubuh kudopati yang mereka gotong Kepala pengawal keraton ini jatuh bergedebok ke lantai Empat orang anak buah Jolo Sengoro itu kemudian menghambur lari menuruni tangga Kudopati dengan cerdik serosotkan tubuhnya di tangga Dengan keru itu dia bisa sampai ke lantai bawah Selamat dari kobaran api tetapi tulang kaki kirinya yang patah terasa berderak Untuk beberapa lamanya kepala pengawal keraton ini terkapar di lantai setengah mati menahan sakit Patih keparat Ini bagian muteriak Raden Jayeng ketika Jolo Sengoro menghadang dan hendak menjambak rambutnya Sambil merunduk Jayeng senoh hantam kantinjunya ke selangkangan patih pengkhianat itu Pukulan yang dilepaskan Raden Jayeng menghantam telak anggota rahasia Jolo Sengoro Tetapi lelaki tinggi besar ini tidak bergeming sedikit pun Jubah Kencono Geni memberi kekebalan ke setiap sudut tubuhnya Kini giliran Jolo Sengoro untuk menghantam Jayeng senoh dengan satu pukulan keras ke arah kepala putra Sri Baginda itu Dua sosok tubuh melayang melindungi putra raja itu Dua lengan melintang menangkis pukulan Lengan Wiro Sableng dan lengan Kisingih Kanyoman Jolo Sengoro terpental ke atas Tapi cepat melayang sambil menendang ke arah kepala Wiro Sementara Jayeng senoh pergunakan kesempatan untuk meneruskan usahanya menolong Ayu Purini Begitu dia dapat melepaskan totokan di tubuh saudaranya itu Raden Jayeng segera menyuruh Ayu Purini lari ke tangga dan seterusnya menuju ke tingkat bawah Dia sendiri kemudian bergabung bersama Wiro dan Kisingih Kanyoman mengeroyok Jolo Sengoro Wiro berulang kali berhasil menjotos lawan namun tidak ada hasilnya Jolo Sengoro sekebal tembok baja Beberapa kali pula dicobanya menotok orang ini Totokannya bersarang di dua tempat yang bisa membuat siapapun menjadi kaku dan gagu Tetapi totokan itu sama sekali tidak berbekas pada Jolo Sengoro yang mengenakan jubah Kenconol Geni Malah Jolo Sengoro sempat memukul roboh Kisingih Kanyoman sampai muntah darah Dalam keadaan megap-megap abdi dalam lanjut usia ini terjajar ke tangga Menyadari tubuhnya akan terguling di tangga lalu terhempas di lantai bawah Kisingih Kanyoman tiba-tiba menarik lengan Jolo Sengoro Akibatnya Jolo Sengoro ikut jatuh bergulingan di tangga Pada saat Jolo Sengoro melayang jatuh itulah selintas pikiran muncul di benak pendekar 212 Dia melihat satu kesempatan baik yang tidak boleh disiasiakan Kesempatan itu hanya ada pada saat tubuh Jolo Sengoro bergulingan seperti itu Wiro jejakan kedua kakinya lalu melompat searah jatuhnya Jolo Sengoro Begitu tepat berada di atasnya Wiro segera menyambar leher jubah Kenconol Geni yang dikenakan Jolo Sengoro lalu menariknya kuat-kuat Sesaat tubuh besar Sengpati ikut terangkat Lalu terdengar suara kain robek dan bersamaan dengan itu tubuh Jolo Sengoro jatuh lagi ke bawah Terguling di tangga lalu jatuh ke lantai saling tumpang tindih dengan kisingih Kanyoman Pendekar 212 sendiri kemudian berhasil menjatuhkan diri dengan kedua kaki menjejak lantai Lebih dahulu sedang jubah Kenconol Geni terdenggam di tangan kanannya Satu hal yang tidak terduga terjadi atas diri Jolo Sengoro Ketika jubah sakti itu lepas dari tubuhnya dan robek di beberapa bagian Tubuh Sengpati kini sama sekali tidak tertutup apapun alias bertelanjang bulat Bagaimana hal ini bisa terjadi? Apakah dia tidak mengenakan pakaian dalam di balik jubah itu? Sebenarnya Jolo Sengoro memang mengenakan pakaian dalam Namun pada saat api yang keluar dari pecut naru wongso membakar tubuhnya Pakaian dalam itu ikut terbakar jadi abu Akibatnya sewaktu jubah dibetot lepas tinggallah tubuhnya yang tidak mengenakan apa-apa lagi Menyadari dirinya tidak mengenakan jubah Kenconol Geni Apalagi kini dia berada dalam keadaan telanjang bulat yang tidak dapat dibayangkannya sebelumnya Jolo Sengoro jadi ikumer nyalinya Dia melompat ke pintu hendak melarikan diri Tetapi kakinya sempat dijaga layu purini hingga orang ini jatuh berdebam ke lantai dan nanar beberapa saat lamanya Bangunan di tingkat atas terdengar berderak Jayang Seno menarik ayu keluar dari bangunan itu Kisingih Kenconol berusaha bangkit Walau dengan terhuyung-huyung orang tua ini berhasil keluar mencapai halaman Wiro tarik tubuh Jolo Sengoro dan Kudupati Sesaat kemudian terdengar suara bergemuruh ketika bagian atas bangunan bertingkat itu roboh dan api mengebuk ke atas Pendekar 212 Wiro Sableng lipat jubah Kenconol Geni baik-baik lalu menyerahkannya pada Jayang Senosraya berkata Maafkan kalau jubah itu robek di beberapa bagian Tidak jadi apa Yang robek bisa dijahit kembali Yang penting barang pusaka ini sudah kita dapatkan kembali Terima kasih Wiro Kau telah berjasa besar pada kerajaan Wiro geleng-geleng kepala Jayang Seno menyerahkan titik jubah Kenconol Geni pada Kisingih Kanyoman yang segera menerimanya dengan air mati berlinangan Jayang Seno kemudian melangkah ke tempat Jolo Sengoro dan Kudupati bergeletakan di tanah Dia mengangkat tubuh Jolo Sengoro dan menyandarkannya ke sebatang pohon Lalu Kudupati ditariknya dengan paksa hingga tersandar pula di batang pohon di samping Seng Patih Katakan Siapa di antara kalian yang membunuh keluarga abdi dalam kamilun bertanya Raden Jayang dengan suara keras Bukan aku Bukan aku jawab Kudupati Seraya menggoyang-goyangkan tangan kanannya Kalau begitu kau yang punya pekerjaan Jolo Sengoro titik tanya Jayang Seno Patih kerajaan itu terdengar berguman Lalu menyusul suaranya tersendat Aku, aku menyesal melakukannya Penyesalan yang tidak ada gunanya tukas Raden Jayang Lalu tangan kanannya yang sudah dialiri tenaga dalam dihantamkan ke kepala Jolo Sengoro Batok kepala Seng Patih rengkah Matanya mencelet Tubuhnya kemudian melosoh ke bawah Kudupati menjerit seperti melihat setan menyaksikan kematian Jolo Sengoro Lalu tubuhnya ikut melosoh pula dan jatuh duduk di atas akar pohon Hai, kau hendak kemana tanya Raden Jayang ketika melihat pendekar 212 melompat ke atas seekor kuda Ayu Purini ikut mengejar Malam hampir pagi Sebelum pagi aku harus sudah ada di satu tempat Selamat tinggal kawan-kawan Jawab Wiro Seraya mengangkat tangannya memberi salut Sesaat ketika hendak menarik tali kekang Dia ingat sesuatu lalu berpaling pada kisingkih kanyoman yang saat itu duduk menjelepok di tanah Kiai, maafkan kalau aku pernah berlaku kurang ajar padamu Ah, aku sudah melupakan semua kejadian itu Jawab Seng Abdi dalam polos dan ikhlas Wiro tersenyum Terima kasih, katanya Lalu menyambung Kalau aku boleh bertanya Kulihat kau masih mengenakan pakaian yang sama Apakah kau sudah cebok Kiai? Kiai singgih kanyoman merah padamu wajahnya Kedua matanya melotot Dia hendak mendampurat karena lagi-lagi dipermalukan di depan orang Namun kemudian amarahnya menyurut Dan di wajahnya yang tua itu menyeruak senyum Lalu meledaklah tawanya terkekeh-kekeh Wiro lebih keras tawanya Ayu Purini dan Raden Jayeng yang tidak tahu ceritanya ikut-ikutan tertawa Hanya kudopati yang terhenyak bungkam di bawah pohon Dia sudah membayangkan hukuman apa yang bakal dijatuhkannya atas dirinya Wiro hentakan tali kekang kuda Lambaikan tangan lalu lenyaplah Seng Pendekar di kegelapan malam Tamat